Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Radio Malam Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Intro Hari itu Abu Nawas terlihat sangat ceria Pasalnya dia baru saja mendapat hadiah uang dari baginda raja Wahai istriku hari ini kita makan enak Aku akan membeli daging kata Abu Nawas kepada istrinya Maka pergilah Abu Nawas ke pasar Ia mendatangi tukang jagal untuk membeli sepotong daging Setibanya di rumah ia meminta kepada istrinya Agar memasak daging yang baru saja dibelinya Sembari aku menunggu daging matang Lebih baik aku nongkrong di warung dulu Pikir Abu Nawas Selepas Abu Nawas pergi Tidak lama kemudian datanglah saudara istrinya Saudaranya istrinya ini sangat suka sekali makan daging Dia pun terus memperhatikan daging yang sedang dimasak Begitu istri Abu Nawas selesai memasaknya Mereka berdua lalu duduk dan menyantap daging itu sampai habis Setelah saudaranya pergi Istri Abu Nawas bingung memikirkan cara Supaya Abu Nawas tidak marah Dia pun segera menaruh sepotong timun sebagai pengganti daging Ketika Abu Nawas datang dan meminta makanan Sang istri lalu menghidakan kuah berisi potongan timun Abu Nawas pun mulai menyantapnya Ini timun bukan daging Seru Abu Nawas Ini daging wahai suamiku Jawab istrinya berpura-pura Ajaib daging menjelma menjadi timun Tapi kuahnya kok daging Gumam Abu Nawas Bisa jadi dagingnya palsu Makanya kalau beli daging harus hati-hati Ujar sang istri Benar juga katamu Timpal Abu Nawas Di hari berikutnya Abu Nawas kembali membeli daging Kali ini ia membeli di tempat yang berbeda Setibanya di rumah Abu Nawas berkata kepada istrinya Kurasa daging ini tidak akan berubah menjadi timun Sebab ini daging terbaik Dan aku belinya di tempat yang berbeda Sang istri lalu segera memasaknya Seperti biasa Sembari menunggu masakannya mateng Abu Nawas pergi ke warung nongkrong bersama kawan-kawannya Di saat Abu Nawas pergi Saudara istrinya kembali datang Dan mereka berdua pun menyantap dagingnya sampai habis Setelah saudaranya pergi Istri Abu Nawas kembali menaruh potongan timun sebagai pengganti daging Dan ketika Abu Nawas pulang Sang istri menghidangkan makanannya Dengan marahnya Abu Nawas berkata Ini timun bukan daging Sang istri membalas Wahai suamiku lebih baik kau jangan membeli daging lagi Sebab aku mendengar dari para tetangga Bahwa daging bisa menjelma jadi timun Kemudian peristiwa tersebut Abu Nawas ceritakan kepada orang-orang Sungguh aneh istriku memasak daging Tapi setelah matang berubah jadi mentimun Ucap Abu Nawas Tentu saja mereka tidak percaya Dan menganggap Abu Nawas sudah gila Mana ada daging berubah jadi timun Kata mereka sambil tertawa terpahak-pahak Lalu Abu Nawas pergi menemui tukang jagal untuk memastikannya Apa benar daging bisa berubah jadi timun? Tanya Abu Nawas Itu hal yang mustahil Daging tidak mungkin berubah jadi timun Jawab tukang jagal Berarti selama ini aku telah dibohongi istriku Pikir Abu Nawas Untuk mengetahui kebenarannya Abu Nawas lantas membeli daging untuk ketiga kalinya Seperti biasa Daging tersebut ia berikan pada istrinya untuk dimasak Kemudian Abu Nawas pura-pura pergi Di saat itulah Saudara istrinya datang dan memakan daging yang sudah dimasak bersama sang istri Abu Nawas langsung memergoki mereka berdua Hmm Jadi ternyata kamu yang memakan dagingnya Seru Abu Nawas penuh emosi Abu Nawas kemudian menahan saudara istrinya Dan memasukkannya ke dalam peti Selanjutnya Abu Nawas pergi ke rumah mertuanya Ia bermaksud melaporkan perbuatan istri dan saudaranya Setelah Abu Nawas pergi keluar dari rumah Sang istri segera membuka peti tersebut dan mengeluarkan saudaranya Lalu digantinya dengan menaruh seekor keledek kecil milik tetangganya Dan menutup kembali peti tersebut seperti semula Tidak lama kemudian Abu Nawas datang bersama mertua dan para tetangganya Lihatlah perbuatan kedua anakmu Ucap Abu Nawas kepada mertuanya Abu Nawas lalu membuka peti untuk membuktikan ucapannya Dan begitu dibuka betapa kagetnya Abu Nawas Ternyata isinya seekor anak keledek Kamu memang sudah gila Abu Nawas Kata orang-orang yang hadir Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menjadi malu Ia pun melirik ke arah istrinya dan berkata Orang yang merubah daging menjadi timun Ternyata bisa juga merubah anak manusia menjadi keledek Diceritakan Abu Nawas dan istrinya diundang oleh Baginda Raja untuk jamuan makan malam dalam rangka memperingati perkawinan emas Sang Raja Karena diundang dalam acara itu Maka Abu Nawas beserta istri tercinta yang cantik jelita mempersiapkan segala sesuatunya Mulai dari baju, perhiasan, dan harum-haruman Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya Istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya Untuk menghargai undangan dari Baginda Raja Berhias dan percantiklah dirimu, wahai istriku, delima merahku yang cantik Buat semua para tamu undangan dan raja terkesima Mendengar pujian dari Abu Nawas, istrinya hanya tersenyum malu Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya Tapi disembunyikan oleh cadar dan gerudung Singkat cerita, Abu Nawas dan istrinya tiba di gerbang istana dan disambut oleh pengawal dan perdana menteri Kemudian diantar ke tempat perjamuan malam Yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan Termasuk Baginda Raja beserta keluarga kerajaan Kemudian Raja langsung berdiri menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya Serta mempersilahkan mengambil tempat di samping Raja Tanpa basa basi dan panjang lebar Raja membuka acara tersebut dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek Acara makan malam pun dimulai Karena acara makan malamnya diadakan di luar istana Tepat di aula pertemuan Jadi angin malam yang sepoi-sepoi langsung bisa menerpa para tamu undangan Acaranya meriah dan penuh canda tawa dari para tamu undangan Tanpa diduga, tiba-tiba cuaca mulai berubah Dan angin mulai agak kencang bertiupnya Tanpa disengaja, pembusan angin menerpa cadar dari istrinya Abu Nawas Dan membuat wajah istrinya Abu Nawas tersingkap dan terbuka Para tamu undangan termasuk Raja melihat wajah dari sang istri Semua orang terkesima tanpa terkecuali Raja pun terkagum-kagum dibuatnya Dengan cekatan dan sigap, Abu Nawas menutup cadar istrinya yang terbuka tadi Raja masih terkesima dan dengan senyum kecil Raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas Hmm, ternyata engkau menyimpan mutiara Bagdad, Abu Nawas Kemudian Abu Nawas membalas bisikan Raja Justru karena mutiara, makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab Mendengar jawaban itu, wajah Raja berubah kemerah-merahan dan menahan malu Singkat cerita, acara makan malam pun selesai Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan Hingga yang tertinggal hanya Raja dan Abu Nawas beserta istrinya Kemudian Abu Nawas pun pamit juga kepada Raja Tapi langkahnya ditahan oleh Baginda Raja Karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas Abu Nawas mencium gelagat aneh dari sang Raja Setelah berbicara sebentar dengan sang Raja, Abu Nawas pun pamit Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya Isi dari pembicaraan tadi, Raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut dengan melihat dari gaya bicaranya Dalam hati Abu Nawas agak resah dan bingung Karena Raja ternyata menaksir istrinya Meskipun Raja tidak mengucapkan secara langsung Kemudian Abu Nawas berunding dengan istrinya Cara menghadapi sikap Raja yang agak doyan kawin ini Setelah lama mencari jalan keluarnya Akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang Buat memberikan pelajaran kepada sang Raja Abu Nawas pun menceritakan idenya tersebut kepada istrinya Singkat cerita, akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas Ditemani beberapa pengawal dan menteri Abu Nawas pun menyambut kedatangan Raja dengan senyum-senyum Kemudian mempersilahkan duduk dan mencicipi makanan Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas Karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik Abu Nawas pun mempersilahkan Raja dan tamu yang lainnya untuk mencicipi kue yang telah disajikan Raja dengan lahapnya menyantap makanan Mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa Siapa saja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya Ketika asik-asiknya Raja menikmati kue tersebut Ada yang aneh dari kue tersebut Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya Hai Abu Nawas Dari bahan apa engkau buat kue ini? Rasanya hampir sama semua Padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik Abu Nawas pun tersenyum Raja Bahan kuenya dari buah labu Sambil berbisik halus di telinga sang Raja Intinya semua sama saja rasanya Meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda Tapi rasanya ya labu juga Mendengar itu Raja tersentak kaget Dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini Ayam atau telur? Mana yang lebih dulu? Hari itu Baginda Raja sangat senang Melihat ayamnya yang sudah bertelur Baginda lalu memerintahkan pesuruh kerajaan Untuk mengumumkan sebuah sayembara kepada masyarakat Dalam sayembara tersebut Peserta akan diberikan pertanyaan Dan harus memberi jawaban yang tepat Jika tidak Seperti biasanya Maka peserta tersebut akan diberikan hukuman Akan tetapi Jika peserta dapat memberikan jawaban yang tepat dan masuk akal Maka akan diberikan hadiah yang besar berupa satu pundi penuh uang emas Mendengar hadiah besar yang ditawarkan Maka sangat banyak rakyat yang berkeinginan mengikuti sayembara itu Terutama orang-orang tidak mampu Namun masyarakat berpikir dua kali Mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal Sehingga pada akhirnya hanya tersisa empat orang Yang berani mengikuti sayembara Dan tentu saja Abu Nawas termasuk salah satu di antara mereka Adapun sayembara tersebut memiliki dua peraturan Pertama peserta harus mampu menjawab pertanyaan baginda raja Dan kedua peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari baginda raja Hari pelaksanaan sayembara pun tiba Peserta pertama kemudian maju Dan baginda raja langsung bertanya Mana yang lebih dulu ada ayam atau telur Telur jawab peserta pertama Apa alasannya tanya baginda raja Ayam berasal dari telur Jadi tidak mungkin ayam duluan Jawab peserta pertama Jika begitu siapa yang mengerami telur Sanggah baginda Peserta pertama hanya terdiam Dan tidak bisa memberikan jawaban selanjutnya Ia langsung dijebloskan ke penjara Selanjutnya majulah peserta kedua dengan raut wajah yang mulai ketakutan Setelah melihat peserta pertama gagal Baginda raja kembali bertanya Dengan pertanyaan yang sama Peserta kedua segera memberikan jawaban Baginda yang mulia Sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama Kata peserta kedua Berikan alasanmu Tanya baginda Jika telur lebih dulu Tidak mungkin Karena tidak ada yang mengerami Jika ayam lebih dulu Juga tidak mungkin Karena ayam berasal dari telur Jawab peserta kedua Baginda kemudian menyanggah Bukankah ayam petina bisa bertelur Tanpa ayam berjantan Peserta kedua mulai terpojok Dan kebingungan Tidak bisa memberikan jawaban Atas sanggahan baginda raja Seperti peserta pertama Ia juga dijebloskan ke penjara Berikutnya Naiklah peserta ketiga Dan menjawab Ampun baginda raja Sebenarnya ayam lebih dulu ada Daripada telur Kemudian ia menjelaskan alasannya Yang pertama ada Adalah ayam betina Karena ia bisa bertelur Tanpa ayam jantan Lalu ia mengerami Dan menetaskan telurnya Sehingga mengeluarkan Ayam jantan Kemudian setelah dewasa Ayam jantan itu Mengawini induknya Jelasnya dengan meyakinkan Lalu baginda memberi sanggahan Bagaimana jika lo induknya Telah mati duluan Sebelum ayam jantan Sempat mengawini induknya Tanya baginda Wajah peserta ketiga Sekejap berubah menjadi pucat Dan ia langsung dibawa ke penjara Seperti peserta-peserta sebelumnya Tibalah giliran peserta terakhir Dan dia tidak lain adalah Abu Nawas Maka Bersoraklah rakyat yang menonton Karena sangat menyukai sosoknya Mereka yakin Jika Abu Nawas Mampu memberikan jawaban yang tepat Baginda kembali bertanya Seperti biasanya Dan dengan tenang Abu Nawas Segera memberi jawabannya Yang lebih dulu adalah telur Setelah itu baru ayam Kata Abu Nawas Dengan santai Coba berikan alasanmu Tanya Baginda Raja Abu Nawas kemudian menjawab Ayam bisa mengenal telur Tetapi sebaliknya Telur tidak bisa mengenal ayam Mendengar jawaban Abu Nawas Membuat Baginda Raja Hanya bisa merenung Sang Raja ingin menyanggah Abu Nawas Tetapi ia tidak memiliki alasan lagi Karena jawaban Abu Nawas Cukup masuk akal Abu Nawas pun kemudian kembali Dengan membawa sepundi penuh Emas sebagai hadiah bagiannya Abun Nawas dan Anak Nakal Cerita Abu Nawas kali ini Berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya Yang merupakan Raja dari negeri seberang Sahabatnya itu Mengeluhkan perilaku putranya Sang Raja negeri seberang Menceritakan bahwa Anaknya sangat malas Dan enggan disuruh belajar Lalu yang lebih parah lagi Si anak bandelnya kelewat batas Ia lebih suka melalui waktunya Untuk bermain dan tidur Manakala setiap kali Sang Raja mendatangkan guru Untuk mengajari Si anak malah menertawakannya Bahkan seringkali dilecehkan Dan diabehkan Hal ini membuat guru-guru Yang mengajar Memilih berhenti Mereka tidak mampu Menghadapi sifat Putra Raja negeri seberang Yang nakal tersebut Padahal Sang Raja berharap Kelak putranya Sanggup mewarisi Kerajaan Untuk generasi berikutnya Kenapa tidak ketitikan saja Kepada Abu Nawas Biarkan dia mendidik anakmu Dengan caranya Tutur Baginda Raja menyarankan Abu Nawas Siapa itu Abu Nawas Tanya Sang Raja negeri seberang Dia itu ulama sufi Yang terkenal cerdik Dan pandai Di kota Bagdad Jawab Baginda Raja Oh Baiklah Akan aku coba Minggu depan Aku ajak putraku kemari Balas Raja negeri seberang Beberapa minggu kemudian Dengan diantar Baginda Raja Raja negeri seberang tersebut Membawa putranya Ke rumah Abu Nawas Melihat kedatangan tamu Seorang Raja Tentu saja Membuat Abu Nawas Sangat terkejut Ampun paduka yang mulia Ada gerangan apa Tiba-tiba paduka datang kemari Tanya Abu Nawas Baginda Raja Lalu mengungkapkan Maksud kedatangannya Ia hendak menitipkan Putra sahabatnya Kepada Abu Nawas Untuk diajari Ilmu agama Dan kedisiplinan Wahai Abu Nawas Ajarkan anakku Ilmu agama Dan didiklah dia Supaya disiplin Pintah sahabat Baginda Raja Saya bersedia Saya bersedia Tapi saya akan mendidiknya Dengan cara saya Dan paduka tidak boleh sakit hati Balas Abu Nawas Baik Abu Nawas Semuanya aku serahkan Kepadamu Ujar sahabat Baginda Raja Singkat cerita Pulanglah Baginda Raja Dan sahabatnya Baru saja Ditinggal orang tuanya Si anak membuat olah Di rumah Abu Nawas Ia dengan beraninya Membentak Abu Nawas Saat meminta Diambilkan air minum Awalnya Abu Nawas Menanggapi dengan senyum Ia selalu menuruti Kemauan si anak tersebut Hingga pada suatu hari Tiba-tiba Abu Nawas Memukul si anak cukup keras Padahal tidak melakukan Kesalahan apapun Sejak saat itulah Si anak menjadi takut Kepada Abu Nawas Sifatnya yang bandel Dan suka malas-malasan Mendadak berubah Menjadi penurut Serta rajin Singkat cerita Beberapa tahun kemudian Orang tuanya datang Untuk menjemput Sang putra mahkota Si anak ini Menjadi pribadi yang sopan Dia juga cerdas Dan cepat Menguasai berbagai ilmu Agama yang diajarkan Abu Nawas Melihat perubahan Pada diri anaknya Sang raja negeri seberang Menjadi senang Dan bahagia Seiring berjalannya waktu Si anak yang sudah Menginjak dewasa Dinobatkan sebagai raja Untuk menggantikan Posisi ayahnya Berkat kecerdasan Dan kedisiplinannya Dia menjadi raja Yang gagah Dan berwibawa Suatu hari Dia teringat Dengan Abu Nawas Sosok guru Yang telah mendidiknya Ia pun Berencana Untuk menemuinya Dengan didampingi Pasukan kerajaan Pemuda yang kini Sudah menjadi raja Itu pun Berangkat Menuju rumah Abu Nawas Setibanya disana Dia langsung Disambut hangat Dan dipersilahkan Masuk oleh Abu Nawas Setelah cukup lama Berbincang-bincang Ia lalu bertanya Kepada Abu Nawas Guru Aku mau bertanya Masih ingatkah Suatu hari Guru memukulku Padahal aku Tidak bersalah Waktu itu Atas dasar apa Guru melakukannya Sekian tahun lamanya Ternyata Sang murid Masih menyimpan Pertanyaan Tentang kenangan Pahit Dari sang guru Mendengar Pertanyaan tersebut Abu Nawas Menjawabnya Dengan tersenyum Aku sudah lama Menunggu datangnya Hari ini Ketika kamu Bertanya Tentang Pukulan itu Sekarang kamu Tahu Bahwa Pukulan Kezaliman itu Membuatmu Tidak bisa Melupakannya Begitu saja Kan Ia terus Mengganggumu Setiap waktu Maka Ini adalah Pelajaran Untukmu Di hari Ketika kamu Menjadi Pemimpin Seperti Sekarang Jangan Pernah Sekalipun Menjalimi Masyarakatmu Karena mereka Tidak pernah Bisa tidur Dan tak pernah Bisa lupa Pahitnya Kesaliman Terangnya Setelah Mendapat Penjelasan Dari Abu Nawas Sang raja Yang baru itu Merasa puas Ia mendapat Wajangan Yang sangat Berharga Abu Nawas Disuruh Mendatangkan Ibunya Yang sudah Lama Meninggal Kisah Ini dimulai Pada saat Baginda Raja Sudah lama Tidak bertemu Dengan Abu Nawas Hal tersebut Membuat Baginda Raja Merasa Galau Dengan Keadaan Kerajaan Yang sepi Dan sunyi Tanpa Kehadiran Abu Nawas Baginda Tampaknya Ingin Mendengar Cerita-cerita Lucu Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas Dihadirkan Di istana Kerajaan Kemudian Terjadi Dialog Antara Keduanya Setelah Sekian Lama Berbincang-bincang Raja Raja Tiba-tiba Saja Ingin Menguji Kepandean Abu Nawas Wah Hei Abu Nawas Besok Pagi Bawalah Ibumu Ke istanaku Engkau Akan Aku Beri Hadiah 100 Dinar Kata Baginda Raja Mendengar Titah Rajanya Membuat Abu Nawas Sangat Kaget Bagaimana Tidak Karena Raja Sebenarnya Sudah Tahu Kalau Ibunya Telah Lama Meninggal Dunia Bahkan Raja Sempat Ikut Melayat Ke rumah Abu Nawas Akan Tetapi Karena Iming-iming Hadiah Yang Sangat Menggiurkan Itu Abu Nawas Justru Menyutujui Permintaan Aneh Dari Raja Tersebut Setibanya Di rumah Abu Nawas Langsung Sibuk Mencari Seorang Wanita Tua Yang Kemudian Nantinya Akan Dijadikan Sebagai Ibunya Untuk Dihadirkan Ke Istana Setelah Lama Mencari Akhirnya Abu Nawas Menemukan Orang Yang Sedang Diinginkannya Itu Abu Nawas Lalu Menjelaskan Maksudnya Kepada Perempuan Tersebut Abu Nawas Berjanji Akan Membagi Hadiah Kepada Wanita Itu Dengan Adil Tanpa Berpikir Panjang Perempuan Itu Menyetujui Permintaan Abu Nawas Keesokan Harinya Pagi-pagi Sekali Abu Nawas Sudah Sampai Ke Istana Abu Nawas Menuju Istana Sambil Menggendong Seorang Perempuan Tua Wahai Abu Nawas Itukah Ibumu Tanya Baginda Raja Benar Tuanku Yang Mulia Ini Adalah Ibuku Beliau Sudah Tua Dan Kakinya Lemah Sehingga Hamba Harus Menggendong Ke Istana Tutur Abu Nawas Apakah Engkau Ibu Abu Nawas Ingat Ya Kalau Bohong Maka Akanku Hukum Dirimu Tanya Raja Kepada Perempuan Tua Tersebut Begitu Mendengar Ucapan Rajanya Perempuan Itu Terlihat Sangat Ketakutan Sehingga Perempuan Itu Membuat Pengakuan Yang Sebenarnya Jika Semua Itu Adalah Sandiwara Abu Nawas Untuk Mendapatkan Hadiah Dari Baginda Raja Mendengar Penjelasan Dari Wanita Tua Itu Membuat Baginda Raja Tertawa Kekirangan Baginda Akan Menghukum Abu Nawas Dengan 100 Kali Pukulan Sebagai Hukumannya Karena Engkau Berjanji Kepadaku Akan Membawa Ibumu Ke Istana Aku Juga Berjanji Akan Memberimu Hadiah 100 Dinar Namun Sangat Disayangkan Kali ini Engkau Tidak Bisa Memenuhi Janjimu Sehingga Engkau Harus Dihukum Dengan 100 Kali Pukulan Kata Baginda Raja Abu Nawas Yang Dari Tadi Hanya Diam Sekarang Ia Dalam Posisi Terdesak Ia Segera Memutar Otaknya Agar Terhindar Dari Hukuman Tak Lama Setelah Itu Ia Sudah Menemukan Cara Ampuh Untuk Lepas Dari Hukuman Tersebut Wahai Tuhanku Yang Mulia Sebelumnya Hamba Sudah Berjanji Dengan Perempuan Tua Itu Akan Membagikan Hadiah Yang Akan Paduka Berikan Dengan Samarata Karena Sekarang Hamba Dihukum 100 Kali Pukulan Jadi Yang 50 Pukulan Saya Perempuan Tersebut Kata Abu Nawas Dalam Hati Baginda Berkumam Jangankan Dipukul 50 Kali Dipukul Satu Kali Saja Perempuan Tua Ini Tidak Mampu Berdiri Akhirnya Baginda Mengambil Keputusan Bahwa Uang Yang 50 Dinar Diberikan Kepada Perempuan Tua Itu Dalam Keadaan Tersebut Abu Nawas Menyelah Rajanya Ampun Beribu Ampun Paduka Jika Ibuku Telah Mendapat Hadiah Dari Paduka Tidak Adil Kiranya Kalau Anaknya Ini Dilupakan Begitu Saja Protes Abu Nawas Hmm Baiklah Ini Bagian Untukmu Kata Raja Sambil Memberikan 50 Dinar Kepada Abu Nawas Abun Abunawas Lolos Dari Siasat Busuk Pemilik Warung Makan Dikisahkan Abunawas Sering Bepergian Keluar Kota Untuk Tujuan Berdagang Di Kota Tersebut Abunawas Sering Mampir Di Warung Makan Langgan Suatu Ketika Abunawas Baru Saja Tiba Di Kota Itu Dan Seperti Biasanya Mampir Di Warung Makan Langgan Itu Aku Pesan Satu Ayam Dan Dua Putri Telur Tapi Bayarnya Kalau Dagangannya Sudah Terjual Habis Boleh Tidak Tanya Abunawas Silahkan Abunawas Kamu Kan Langganan Di Warung Ini Tentu Saja Boleh Jawab Pemilik Warung Ketika Selesai Makan Ia pun Pergi Untuk Menjual Dagangannya Setelah Tiga Bulan Berlalu Dagangan Abunawas Pun Habis Abunawas Kemudian Abunawas Pergi Mendatangi Kembali Warung Makan Langgan Aku Pesan Makanan Seperti Dulu Satu Porsi Ayam Dan Dua Butir Telur Ucap Abunawas Setelah Abunawas Selesai Makan Ia pun Berkata Aku Minta Total Tagihannya Jangan Lupa Digabung Dengan Tagihan Tiga Bulan Yang Lalu Kata Abunawas Si Pemilik Warung Menghitung Tagihannya Dan Memberikan Secari Kertas Ini Total Tagihannya Cukup 200 Dirham Saja Kata Si Pemilik Warung Apa 200 Dirham Hanya Untuk Dua Porsi Ayam Dan Empat Putir Telur Kamu Mau Memerasku Tanya Abunawas Emosi Harga Ini Sudah Cukup Murah Coba Kau Pikir Ayam Yang Kau Makan Sejak Tiga Bulan Lalu Jika Setiap Harinya Dia Bertelur Maka Akan Menghasilkan Ayam Ayam Yang Banyak Dan Jika Dijual Akan Menghasilkan Ribuan Dirham Tapi Aku Hanya Menyuruhmu Membayar 200 Dirham Saja Kata Si Pemilik Warung Ini Tidak Adil Hanya Akal Akalan Saja Kata Abu Nawas Mereka Berdebat Tanpa Hasil Dan Memutuskan Untuk Menghadap Tuan Hakim Ketika Keduanya Menemui Hakim Ternyata Hakim Berpihak Kepada Pemilik Warung Lalu Hakim Bertanya Apakah Kalian Berdua Menyepakati Harga Sejak Tiga Bulan Yang Lalu Tanya Tuan Hakim Tidak Tuan Hakim Jawab Abu Nawas Kalau Begitu Ayam Yang Kamu Makan Kemungkinannya Bisa Menghasilkan Ratusan Ayam Dan Telur Tutur Tuan Hakim Ya Itu Mungkin Saja Tapi Kalau Ayam Hidup Sedangkan Ayam Yang Aku Makan Sudah Mati Dan Dimasak Balas Abu Nawas Namun Pendapat Abu Nawas Tidak Dihirokan Oleh Tuan Hakim Karena Ia Cenderung Memihak Pada Pemilik Warung Aku Minta Kasus Ini Ditangguhkan Sampai Besok Pagi Karena Waktu Sudah Menjelang Sore Pinta Abu Nawas Permintaan Abu Nawas Dikabulkan Tuan Hakim Seharian Abu Nawas Memikirkan Cara Agar Bisa Memenangkan Kasusnya Pada Esok Harinya Berangkatlah Abu Nawas Menuju Tuan Rumah Hakim Setibanya Di Sana Ternyata Si Pemilik Warung Sudah Datang Lebih Awal Kenapa Kau Terlambat Dan Membuat Mereka Menunggu Tanya Tuan Hakim Maaf Tuan Hakim Tadi Ada Tamu Bisnis Ia Minta Biji Gandum Untuk Ditanam Terpaksa Aku Harus Merebusnya Dahulu Dan Setelah Matang Aku Berikan Kepadanya Untuk Ditanam Itulah 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 Membuatku Datang Terlambat Kata Abu Nawas Mendengar Itu Tuan Hakim Dan Pemilik Warung Menertawakan Abu Nawas Lalu Dengan Nada Mengejek Si Pemilik Warung Berkata Kepada Abu Nawas Luar Biasa Aku Baru Dengar Ada Biji Gandum Yang Sudah Direbus Ditanam Dan Kemudian Bisa Tumbuh Tuan Hakim Dan Pengacara Tertawa Terpingkal Setelah Tawa Mereka Meredah Abu Nawas Berkata Itu Memang Aneh Tapi Kenapa Kalian Tidak Tertawa Ketika Ada Ayam Yang Sudah Dimasak Dapat Bertelur Dan Berkembang Biak Lalu Dipatok Harga Sebesar 200 Dirham Kata Abu Nawas Sepontan Tuan Hakim Dan Pemilik Warung Terdiam Tak Sepatah Katapun Keluar Dari Murut Mereka Kenapa Kalian Terdiam Apa Harus Aku Yang Tertawa Tanya Abu Nawas Wajah Mereka Berdua Langsung Pucat Dan Setelah Terdiam Agak Lama Abu Nawas Pun Keluar Dan Akhirnya Abu Nawas Dapat Lolos Dari Siasat Lijik Si Pemilik Warung Suatu Hari Ketika Abu Nawas Pulang Ke Rumah Ia Mendapat Tim Istrinya Sedang Mengenakan Baju Dan Perhiasan Terbaiknya Melihat Hal itu Timbul Perasaan Curiga Pada Diri Abu Nawas Wah Mau Kemana Kamu Tanya Abu Nawas Apakah Engkau Lupa Hari Ini Ada Pesta Pernikahan Kawanku Tempoh Hari Kan Aku Sudah Memberitahumu Balas Istrinya Oh Oh Iya Aku Ingat Sekarang Pergilah Tapi Ingat Jangan Pulang Larut Malam Kata Abu Nawas Berpesan Sang Istri Pun Lalu Pergi Menuju Pesta Pernikahan Kawannya Karena Asiknya Di Suasana Pesta Tidak Terasa Waktu Sudah Larut Malam Sehingga Istri Abu Nawas Pulang Terlambat Benar Saja Ketika Dia pulang Ke rumah Dia pun Mendapati Pintu Rumahnya Tertutup Lalu Dia Memanggil Abu Nawas Beberapa Kali Agar Membukakan Pintunya Sementara Abu Nawas Tidak Menjawab Dan Tidak Pula Bersuara Istri Abu Nawas Pun Berkata Dalam Hatinya Apakah Begini Cara Kau Menghukum Abu Nawas Ia Kemudian Memikirkan Suatu Rencana Dan Tipu Daya Agar Abu Nawas Membukakan Pintunya Sambil Mengetuk Pintu Sang Istri Berkata Suamiku Buka Pintunya Atau Aku Akan Berbuat Nekat Namun Abu Nawas Tidak Menghiraukan Ucapannya Kalau Kau Masih Tidak Membukakan Pintu Aku Akan Menjatuhkan Diri Dari Atas Tangga Dan Aku Akan Mengaku Jika Engkolah Yang Mendorongku Ancam Istrinya Berteriak Abu Nawas Tetap Saja Tidak Menghiraukan Ucapannya Selang Beberapa Saat Abu Nawas Mendengar Suara Terjatuh Gubrak Dia Mengira Istrinya Benar-benar Menjatuhkan Diri Dari Atas Lantai Abu Nawas Pun Segera Membuka Pintu Dan Berjalan Menuruni Tangga Dan Ketika Sampai Di Bawah Dia Hanya Menjumpai Sebuah Batu Besar Dia Mencoba Mengelabu Iku Pikir Abu Nawas Abu Nawas Pun Segera Naik Kembali Tapi Ketika Akan Memasuki Rumah Pintunya Sudah Dalam Keadaan Tertutup Ternyata Saat Abu Nawas Turun Istrinya Dengan Sigap Masuk Kedalam Rumah Dan Mengunci Pintunya Buka Pintunya Aku Tahu Kau Di Dalam Teriak Abu Nawas Namun Tak Ada Jawaban Dari Dalam Rumah Abu Nawas Pun Terus Mengetuk Pintu Beberapa Kali Dan Kembali Berteriak Istriku Jika Kau Tidak Membukakan Pintu Aku Akan Bunuh Diri Kata Abu Nawas Mengancam Tiba-tiba Dari Dalam Rumah Sang Istri Berteriak Hai Orang Orang Lihatlah Suamiku Selalu Pulang Larut Malam Tiap Malam Kerjaannya Cuma Begadang Mendengar Teriakan Tersebut Abu Nawas Menjadi Panik Istriku Apa Yang Kau Lakukan Membangunkan Orang-orang Dari Tidurnya Hanya Untuk Membalas Dendam Allah Mengetahui Bahwa Aku Tidak Bersalah Buka Pintunya Sekarang Kata Abu Nawas Kesal Sang Istri Malah Berteriak Semakin Keras Tolong Tolong Suamiku Akan Merobohkan Pintu Dia Juga Akan Memukulku Tolong Selamatkan Aku Mendengar Ada Kegaduhan Para Tetangga Langsung Keluar Mendatangi Rumah Abu Nawas Mereka Melihat Abu Nawas Sedang Berdiri Di Depan Pintu Rumah Yang Tertutup Melihat Kehadiran Mereka Tentu Saja Membuat Abu Nawas Menjadi Malu Kamu Ini Kenapa Si Abu Nawas Sudah Pulang Larut Malam Malah Mau Memukul Istrimu Kamu Sekarang Sudah Berubah Abu Nawas Kata Para Tetangganya Iya Saya Minta Maaf Telah Mengganggu Waktu Istirahat Kalian Balas Abu Nawas Abu Nawas Pun Terpaksa Tidur Di Luar Rumah Niatnya Mau Memberi Hukuman Kepada Sang Istri Karena Pulang Larut Malam Malah Dia Yang Kena Dikerjain Oleh Sang Istri Dikeritakan Abu Nawas Memiliki Hewan Peliharaan Disamping Memiliki Keledai Sebagai Tunggang Nya Ia Juga Memelihara Seekor Kambing Yang Sangat Gemuk Dan Besar Tak Pernah Terlintas Di Benak Abu Nawas Untuk Menyembelinya Ia Lebih Menyukai Kambingnya Sebagai Hewan Peliharaan Pada Suatu Hari Kawan-kawan Abu Nawas Datang Berkunjung Ke Rumahnya Saat Memasuki Halaman Rumah Mereka Melihat Kambing Peliharaan Abu Nawas Yang Diikat Di Samping Rumah Abu Nawas Menyambut Hangat Kawan-kawannya Itu Dan Setelah Mengobrol Salah Satu Kawannya Berkata Kepada Abu Nawas Kambing Punyamu Hebat Sekali Abu Nawas Gemuk Dan Sehat Bagaimana Kalau Kita Berpesta Dan Sembelih Saja Kambing Itu Usul Kawan Lainya Ya Aku Setuju Dagingnya Pasti Enak Dan Lezat Timpal Kawan Satunya Mendengar Perkataan Teman-temannya Abu Nawas Mencoba Mengelak Kambingku Itu Tidak Terlalu Gemuk Belum Begitu Besar Kata Abu Nawas Beralasan Bagaimanapun Abu Nawas Sangat Menyayangi Kambingnya Ia Tidak Sampai Hati Kalau Sampai Disembelih Hei Abu Nawas Apa Kamu Tidak Dengar Kabar Kalau Besok Akan Kiamat Kambingmu Juga Tidak Akan Bertambah Gemuk Kata Teman-temannya Ya Abu Nawas Besok Akan Kiamat Kita Sembelih Saja Kambingnya Sahut Yang Lainya Mereka Terus Saja Mendesak Abu Nawas Agar Bersedia Kambing Kesayangannya Disembelih Abu Nawas Pun Mulai Kesal Mendengar Perkataan Teman-temannya Yang Memaksa Baiklah Besok Kita Akan Pesta Di Pantai Daging Kambingnya Kita Bakar Dan Kita Makan Sama-sama Tutur Abu Nawas Keesokan Harinya Abu Nawas Dan Teman-temannya Berangkat Menuju Sebuah Pantai Setibanya Disana Abu Nawas Berkata Kalian Bersenang-senang Saja Dahulu Biar Aku Yang Memasaknya Mendengar Itu Teman-temannya Kegirangan Dan Mereka Segera Pelapas Baju Untuk Berenang Di Tepian Pantai Saat Mereka Tengah Berenang Diam-diam Abu Nawas Mengambil Baju Semua Temannya Abu Nawas Pun Mulai Menyembelih Kambing Dan Mengulitinya Lalu Ia Membakar Semua Baju Temannya Untuk Memanggang Daging Kambing Tersebut Selesai Berenang Teman-temannya Kebingungan Mencari Baju Hei Abu Nawas Kamu Melihat Baju Kami Tidak Tanya Temannya Oh Iya Tadi Aku Waktu Kesini Lupa Membawa Kayu Bakar Sebagai Gantinya Aku Bakar Baju Kalian Untuk Memanggang Daging Kambing Ini Ujar Abu Nawas Kamu Gila Ya Abu Nawas Masa Kami Pulang Dalam Keadaan Telanjang Ucap Mereka Percayalah Padaku Kalian Sudah Tidak Akan Membutuhkan Baju Karena Kata Kalian Hari Ini Akan Kiamat Bukan Timpal Abu Nawas Teman-temannya Hanya Bisa Bengong Mendengar Jawaban Abu Nawas Mereka Tak Mungkin Memarahi Abu Nawas Karena Yang Dilakukan Abu Nawas Akibat Perkataan Mereka Sendiri Setelah Selesai Makan Mereka Terpaksa Pulang Tanpa Memakai Baju Dan Di Sepanjang Perjalanan Mereka Ditertawakan Oleh Para Warga Yang Melihatnya Abu Nawas Mencari Jarum Yang Hilang Alkisah Pada Suatu Hari Abu Nawas Mencari Sesuatu Di Halaman Rumahnya Yang Penuh Dengan Pasir Ternyata Abu Nawas Mencari Jarum Tetangganya Yang Merasa Kasihan Ikut Membantu Abu Nawas Mencari Jarum Tersebut Tetapi Selama Satu Jam Lebih Mereka Mencari Jarum Tersebut Tidak Juga Mereka Temukan Kemudian Tetangganya Bertanya Kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kira-kira Dimana Engkau Menjatuhkan Jarum Itu Tanya Tetangga Itu Jarum Jatuh Di Dalam Rumah Jawab Abu Nawas Loh Maksudnya Bagaimana Kalau Jarum Itu Jatuh Di Dalam Rumah Mengapa Engkau Mencarinya Di Luar Rumah Tanya Tetangga Tersebut Keheranan Karena Di Dalam Rumah Tampak Gelap Sedangkan Di Luar Terang Jawab Abu Nawas Tanpa Dosa Kisah Ini Selesai Sampai Disini Singkat Namun Penuh Makna Ada Yang Memaknai Jika Mencari Kebahagiaan Di Luar Rumah Itu Tidak Ada Artinya Padahal Kebahagiaan Sesungguhnya Ada Di Dalam Rumah Yang Terkadang Tak Terlihat Hidup Hidup Bertetangga Kadang Ada Yang Suka Dan Ada Yang Kurang Suka Dengan Kita Itulah Yang Dialami Abu Nawas Meskipun Dikenal Suka Menolong Ada Saja Orang Yang Tidak Suka Dengan Sosok Cerdas Dan Humoris Ini Sebut Saja Namanya Abu Jahal Entah Kenapa Dia Sangat Membenci Abu Nawas Abu Jahal Selalu Mencari Celah Untuk Memfitnah Abu Nawas Akan Tetapi Usahanya Selalu Gagal Tentu Saja Hal Ini Membuat Abu Jahal Makin Benci Kepada Abu Nawas Sampai Pada Suatu Ketika Abu Jahal Mempunyai Rencana Yang Licik Dia Akan Menjebak Abu Nawas Supaya Namanya Menjadi Buruk Di Mata Masyarakat Esok Harinya Abu Jahal Mulai Mengatur Strategi Ia Pergi Ke Pasar Untuk Membeli Sandal Sandal Yang Ia Beli Sama Persis Dengan Kepunyaan Abu Nawas Abu Jahal Juga Membayar Orang Suruhan Untuk Mengambil Kledenya Sendiri Pada Malam Hari Setelah Malam Tiba Abu Jahal Mulai Menjalankan Aksinya Dia Sengaja Menaruh Kledenya Di Depan Rumah Dan Meletakkan Sandal Yang Sama Persis Dengan Sendal Abu Nawas Di Halaman Rumahnya Tidak Lama Kemudian Datanglah Orang Bayaran Abu Jahal Untuk Mengambil Kledenya Di Depan Rumahnya Setelah Orang Bayarannya Sudah Benar-benar Menghilang Abu Jahal Mendadak Berteriak Maling Maling Kledeku Dicuri Maling Teriak Abu Jahal Pura-pura Panik Sontak Teriakan Abu Jahal Mengundang Perhatian Para Tetangganya Mereka Lalu Berduyun Mendatangi Rumah Abu Jahal Ada Apa Abu Jahal Tanya Salah Satu Tetangganya Kledeku Dicuri Maling Tapi Malingnya Sempat Aku Pergoki Jawab Abu Jahal Kamu Berhasil Mengenali Wajahnya Abu Jahal Tanya Tetangga Yang Lain Enggak Sih Karena Waktu Aku Mergoki Malingnya Langsung Panik Dan Lari Terbirit Sampai Meninggalkan Sandalnya Kata Abu Ini kok Seperti Sendal Abu Nawas Tapi Masa Iya Si Abu Nawas Mencuri Kledeku Hujar Tetangganya Tidak Percaya Ya Namanya Orang Lagi Kilap Apapun Pasti Dilakukannya Apalagi Sekarang Abu Nawas Sudah Lama Tidak Diberi Hadiah Baginda Raja Pastinya Dia Tidak Punya Uang Lagi Untuk Beli Makanan Ucap Abu Jahal Memprovokasi Akibat Hancutan Abu Paksa Dan Di Arak Warga Menuju Istana Ada Apa Ini Apa Yang Kalian Lakukan Tanya Abu Nawas Bingung Sudah Kamu Diam Saja Kamu Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatanmu Tegas Abu Jahal Dalam Hati Abu Jahal Berkata Kali Ini Aku Berhasil Menjebakmu Abu Nawas Ia Pun Tersenyum Jahat Kepada Abu Nawas Setibanya Di Istana Baginda Raja Kaget Ada Rombongan Warga Datang Terlebih Lagi Disitu Ada Abu Nawas Dengan Kondisi Tangan Terikat Ada Apa Ini Kenapa Malam Malam Datang Kemari Tanya Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Hamba Mau Melaporkan Keledek Hamba Dicuri Abu Nawas Jawab Abu Jahal Abu Nawas Yang Mendengar Pengaduan Abu Jahal Hanya Terdiam Ia Menunggu Saat Yang Tepat Untuk Membongkar Kedok Abu Jahal Memangnya Kamu Punya Buktinya Abu Jahal Apakah Kledemu Ada Di Rumah Abu Nawas Tanya Baginda Raja Kledenya Memang Tidak Ada Di Rumah Abu Nawas Bisa Saja Dia Menaruhnya Di Tempat Lain Paduka Yang Mulia Tapi Saya Punya Bukti Yang Lain Ucapnya Coba Tunjukkan Bukti Yang Kamu Punya Abu Jahal Perintah Baginda Raja Ia Lalu Menunjukkan Sandal Yang Mirip Dengan Milik Abu Nawas Ini Buktinya Paduka Yang Mulia Waktu Hamba Memergoki Abu Nawas Lari Terbirit Sampai Meninggalkan Sandalnya Di Halaman Rumah Hamba Tutur Abu Jahal Apa Benar Itu Sandal Kamu Abu Nawas Tanya Baginda Raja Kepada Abu Nawas Bukan Baginda Raja Tapi Sandal Itu Memang Mirip Sandal Hamba Melak Abu Nawas Jelas Jelas Itu Sandal Bentak Abu Jahal Sudah Sudah Berikan Saja Sandal Itu Kepadaku Pintak Baginda Raja Kepada Abu Jahal Setelah Abu Jahal Memberikan Sandal Tersebut Baginda Raja Lalu Memanggil Abu Nawas Abu Nawas Kemarilah Coba Pake Sandal Ini Perintah Baginda Raja Setelah Dicoba Sandal Yang Dibawa Abu Jahal Tidak Muat Di Abu Jahal Mulai Belingsatan Mukanya Pucat Dan Keringat Dingin Mulai Keluar Dari Tubuhnya Ini Jelas Jelas Bukan Sandal Abu Nawas Kamu Jangan Menuduh Orang Sembarangan Atau Jangan Jangan Kamu Ingin Memfitnah Abu Nawas Bentak Baginda Raja Geram Kepada Abu Jahal Dengan Mulut Terbata Bata Abu Jahal Menjawab Maaf Paduka Yang Mulia Hamba Kira Itu Sandalnya Abu Nawas Ternyata Abu Jahal Salah Perhitungan Saat Membeli Sandal Yang Mirip Sandal Abu Nawas Abu Jahal Tidak Mencocokkan Dengan Ukuran Kaki Abu Nawas Di Saat Abu Jahal Mulai Terbongkar Rencana Busuknya Abu Nawas Langsung Melancarkan Aksinya Begini Paduka Yang Mulia Sebenarnya Abu Jahal Sudah Berulang Kali Mencoba Berbuat Jahat Tapi Rencananya Selalu Bisa Hamba Gagalkan Ungkap Abu Nawas Perkataan Abu Nawas Ini Juga Dibenarkan Oleh Para Warga Benar Baginda Benar Apa Yang Dikatakan Abu Nawas Kami Sungguh Sangat Menyesal Dan Kecewa Karena Kali Ini Kami Termakan Hasutan Abu Jahal Kami Minta Maaf Abu Nawas Ucap Para Warga Abu Nawas Pun Memaafkannya Karena Pada Dasarnya Mereka Hanya Sementara Abu Jahal Langsung Dimasukkan Ke Penjara Atas Perkuatan Yang Dilakukan Kisah Abu Nawas Pindahkan Istana Raja Ke Puncak Gunung Abu Nawas Mendapatkan Tugas Berat Dari Raja Harun Arasid Yakni Disuruh Memindahkan Istana Kerajaan Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Apalagi Sang Raja Kali Ini Yakin Akan Mengalahkan Kecerdikan Abu Nawas Yang Sudah Dikenal Banyak Orang Panggil Kesini Abu Nawas Kasih Tahu Waktu Dia Satu Bulan Untuk Memindahkan Istana Ini Ke Puncak Gunung Jika Tidak Berhasil Maka Akan Aku Hukum Ucap Baginda Raja Prajurit Istana Yang Diutus Langsung Menuju Rumah Abu Nawas Dan Memberitahu Permintaan Raja Tidak Perlu Menunggu Satu Bulan Hari Ini Juga Istana Baginda Raja Akan Aku Pindahkan Jawab Abu Nawas Dengan Enteng Sontak Para Prajurit Kebingungan Bagaimana Caranya Abu Nawas Lantas Berjalan Beriringan Dengan Prajurit Menuju Istana Baginda Raja Singkat Cerita Abu Nawas Sampai Di Istana Apakah Semua Penghuni Sudah Siap Untuk Pemindahan Ini Baginda Tanya Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kamu Bilang Kalau Bisa Dimulai Sekarang Kenapa Harus Menunggu Satu Bulan Lagi Jawab Baginda Raja Abu Nawas Menganggukan Kepala Raja Sedikit Curiga Abu Nawas Lantas Duduk Dengan Posisi Seperti Atlet Pelari Sambil Berkata Keras Ayo Siapa Aku Pindahkan Ke Puncak Gunung Sekarang Juga Baginda Raja Bersama Seluruh Pembesar Istananya Hanya Melongo Dan Saling Pandang Melihat Tingkah Abu Nawas Raja Harun Arasid Terdiam Lantas Tertawa Dengan Keras Orang Orang Kebingungan Ternyata Kali Ini Kau Tetap Bisa Lolos Dari Lubang Jarum Wahai Abu Nawas Ungkap Raja Tentu Saja Siapapun Tidak Bisa Memindahkan Gunung Analogi Abu Nawas Yang Meminta Semua Orang Mengangkat Istana Ke Punggung Justru Membuat Sang Raja Akhirnya Memberikan Dia Emas Kisah Abu Nawas Menjual Rajanya Untuk Dijadikan Budak Suatu Hari Abu Nawas Sangat Kebingungan Bahkan Ia Hampir Putus Asa Sudah Dua Hari Dapur Tidak Mengepul Asap Karena Tidak Ada Lagi Barang Yang Bisa Ia Jual Satu Satunya Jalan Yang Bisa Dia Ambil Adalah Menjual Manusia Untuk Dijadikan Budak Sebenarnya Jika Abu Nawas Mau Dia Bisa Saja Menjual Teman Temannya Namun Ia Tidak Tega Karena Teman Temannya Bukan Orang Kaya Melainkan Orang Miskin Seperti Dirinya Jalan Satu Satunya Yang Bisa Dilakukan Abu Nawas Adalah Menjual Manusia Akhirnya Abu Nawas Memutuskan Sesuatu Yang Tidak Biasa Ia Akan Tetap Menjual Manusia Untuk Dijadikan Budak Oleh Si Pembelinya Bukan Menjual Temannya Melainkan Rajanya Harun Al-Rashid Menurut Abu Nawas Hanya Baginda Raja Yang Pantas Untuk Dijual Bukankah Selama Ini Baginda Raja Selalu Mempermainkan Dirinya Dan Menyengsarakan Pikirannya Maka Sudah Sepantasnya Bagi Abu Nawas Untuk Menyusahkan Baginda Raja Abu Nawas Mencari Cara Agar Bisa Menjual Baginda Raja Harun Al-Rashid Ia Pun Mendapat Ide Dan Menjumpai Sang Raja Ada Sesuatu Yang Amat Menarik Yang Akan Hamba Sampaikan Hanya Kepada Baduka Yang Mulia Ucap Abu Nawas Apa Itu Wahai Abu Nawas Tanya Baginda Langsung Tertarik Sesuatu Yang Hamba Yakin Belum Pernah Terlintas Di Dalam Benak Baduka Yang Mulia Kata Abu Nawas Meyakinkan Kalau Begitu Cepatlah Ajak Aku Kesana Untuk Menyaksikannya Kata Baginda Raja Tanpa Curiga Sedikitpun Tetapi Baginda Kata Abu Nawas Sengaja Tidak Melanjutkan Kalimatnya Tetapi Apa Tanya Baginda Tidak Sabar Bila Baginda Tidak Menyamar Sebagai Rakyat Biasa Maka Pasti Nanti Orang Orang Akan Banyak Yang Ikut Menyaksikan Benda Ajaib Itu Kata Abu Nawas Karena Memiliki Keinginan Besar Dan Rasa Penasaran Yang Begitu Besar Baginda Raja Bersedia Menyamar Jadi Rakyat Biasa Melihat Penyamaran Sang Raja Berhasil Abu Nawas Dan Baginda Raja Berangkat Menuju Ke Sebuah Hutan Setibanya Disana Abu Nawas Mengajak Baginda Raja Mendekati Sebuah Pohon Besar Dan Rindang Ia Pun Meminta Sang Raja Untuk Menunggu Sementara Itu Ia Pergi Menjumpai Seorang Badui Yang Pekerjaannya Menjual Budak Abu Nawas Mengajak Pedagang Budak Itu Untuk Melihat Calon Budak Yang Akan Dijual Kepadanya Agak Jauh Abu Nawas Enggan Menjumpai Sang Raja Dan Abu 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 Nawas Membuatkan Surat Kuasa Yang Menyatakan Bahwa Pedagang Budak Sekarang Mempunyai Hak Penuh Atas Diri Orang Yang Sedang Duduk Di Bawah Pohon Rindang Itu Abu Nawas Pergi Begitu Menerima Beberapa Keping Uang Emas Dari Pedagang Budak Baginda Raja Masih Menunggu Abu Nawas Di Bawah Pohon Rindang Tersebut Sampai Tibalah Pedagang Budak Menghampiri Dirinya Baginda Raja Merasa Heran Mengapa Abu Nawas Tidak Juga Muncul Dan Mengapa Ada Orang Lain Selain Dirinya Dan Abu Nawas Siapa Engkau Tanya Baginda Raja Kepada Pedagang Budak Aku Adalah Tuan Mu Sekarang Kata Pedagang Budak Itu Agak Kasar Tentu Saja Pedagang Budak Itu Tidak Mengenali Baginda Raja Harun Al-Rashid Dalam Pakaian Yang Amat Cederhana Apa Maksud Perkataan Mu Tadi Tanya Baginda Raja Dengan Wajah Merah Padam Abu Nawas Telah Menjual Engkau Kepadaku Dan Inilah Surat Kuasa Yang Baru Dibuatnya Kata Pedagang Budak Dengan Kasar Abu Nawas Menjual Diriku Kepadamu Kata Baginda Makin Murka Ya Bentak Pedagang Budak Tau Kau Siapa Aku Ini Sebenarnya Tanya Baginda Geram Tidak Dan Itu Tidak Perlu Kata Pedagang Budak Seenaknya Lalu Ia Menyeret Budak Barunya Ke Belakang Rumah Sultan Harun Al-Rashid Diberi Parang Dan Diperintahkan Untuk Membelah Kayu Baginda Raja Merasa Heran Dengan Semua Yang Diperintahkan Ia Melihat Begitu Banyak Tumpukan Kayu Di Belakang Rumah Badui Itu Sehingga Memandangnya Saja Sultan Harun Al-Rashid Sudah Merasa Ngeri Apalagi Harus Mengerjakannya Ayo Kerjakan Perintah Si Pedagang Budak Meski Ia Merasa Kebingungan Dengan Semua Sultan Harun Al-Rashid Mencoba Untuk Melakukan Perintah Dari Tuan Barunya Sultan Harun Al-Rashid Secara Perlahan Memegang Kayu Dan Mencoba Membelah Namun Si Badui Melihat Cara Sultan Bagaimana Bagian Parang Yang Tumpul Kau Arahkan Ke Kayu Sungguh Bodoh Sekali Sultan Harun Al-Rashid Mencoba Membalik Parang Hingga Bagian Yang Tajam Terarah Ke Kayu Ia Mencoba Membelah Namun Tetap Saja Pekerjaannya Terasa Aneh Dan Kaku Bagi Sebadui Oh Beginikah Dirita Orang Miskin Mencari Sesuap Nasi Harus Bekerja Keras Lebih Dahulu Wah Lama-lama Aku Tak Tahan Juga Gumam Sultan Harun Al-Rashid Si Badui Menatap Sultan Harun Al-Rashid Dengan Pandangan Heran Dan Lama-lama Menjadi Marah Ia Merasa Rugi Barusan Membeli Budak Yang Bodoh Hei Badui Cukup Semua Ini Aku Tak Tahan Kurang Ajar Kau Budaku Harus Patuh Kepadaku Kata Badui Itu Sembari Memukul Sang Raja Tentu Saja Kayu Hei Badui Aku Adalah Rajamu Sultan Harun Al-Rashid Kata Baginda Sambil Menunjukkan Tanda Kerajaannya Pedagang Budak Itu Kaget Dan Mulai Mengenal Baginda Raja Ia Pun Langsung Menjatuhkan Diri Sembari Menyembah Baginda Raja Sang Raja Mengampuni Pedagang Budak Itu Karena Ia Memang Tidak Tahu Tetapi Pada Abu Nawas Baginda Raja Amat Murka Dan Gemas Ingin Rasanya Beliau Meremas Remas Tubuh Abu Nawas Seperti Telur Abu Nawas Memenangkan Lomba Berburu Suatu hari Yang cerah Baginda Raja Dan Para Pengawalnya Meninggalkan Istana Untuk Berburu Namun Di Tengah Perjalanan Salah Satu Pejabat Kerajaan Yang Bernama Abu Jail Menyusul Dengan Terengah Di Atas Kudanya Baginda Baginda Hamba Mau Mengusulkan Sesuatu Kata Abu Jail Sambil Mendekati Sang Raja Apa Usulmu Wahai Abu Jail Tanya Baginda Raja Agar Acara Berburu Ini Lebih Menarik Dan Disaksikan Banyak Penduduk Bagaimana Kalau Kita Sayembarakan Saja Ujar Abu Jail Dengan Raut Wajah Serius Baginda Raja Terdiam Sejenak Dengan Mengangguk Angguk Hamba Ingin Beradu Ketangkasan Dengan Abu Nawas Dan Nanti Pemenangnya Akan Mendapatkan Sepundi Uang Mas Tapi Kalau Kalah Hukumannya Adalah Dengan Memandikan Kuda Kuda Istana Selama Satu Bulan Tutur Abu Jahil Meyakinkan Baginda Raja Akhirnya Sang Raja Menyetujui Usulan Abu Jahil Tersebut Hitung Hitung Sayembara Itu Akan Memberikan Hiburan Kepadanya Maka Dipanggil Abu Nawas Untuk Menghadap Kepadanya Abu Nawas pun Segera Menghadap Baginda Raja Ia Diberi Petunjuk Panjang Lebar Oleh Baginda Raja Pada Awalnya Abu Nawas Menolak Sayembara Tersebut Karena Ia Tahu Bahwa Semua Ini Adalah Akhal Cik Dari Abu Jahil Yang Ingin Menyingkirkan Dari Istana Tapi Baginda Raja Memaksa Dan Abu Nawas Tidak Bisa Menolak nya Abu Nawas Berpikir Sejenak Ia Tahu Kalau Abu Jahil Sekarang Diangkat Menjadi Pejabat Istana Ia Pasti Mengerahkan Semua Anak Buahnya Untuk Menyumbang Seekor Binatang Buruannya Di Hutan Nanti Namun Karena Kecerdikannya Abu Nawas Tersenyum Riang Abu Jahil Yang Melihat Perubahan Raut Muka Abu Nawas Menjadi Penasaran Dibuatnya Mana Mungkin Abu Nawas Bisa Mengalahkan Dirinya Kali Ini Pikir Abu Jahil Dalam Hati Akhirnya Baginda Mengiring Mereka Ketengah Alun Istana Raja Dan Seluruh Rakyat Menunggu Siapa Yang Akan Menjadi Pemenang Dalam Lomba Berburu Terompet Tanda Mulai Adu Ketangkasan Pun Telah Ditiup Abu Jahil Segera Memacu Kudanya Secepat Kilat Menuju Hutan Belantara Anehnya Abu Nawas Justru Sebaliknya Ia Dengan Santai Menaiki Kudanya Sehingga Para Penonton Banyak Yang Berteriak Singkat Cerita Menjelang Sore Hari Tampaklah Kuda Abu Jahil Memasuki Pintu Gerbang Istana Ia Pun Mendapat Sambutan Meriah Dan Tepuk Tangan Dari Rakyat Yang Menyaksikannya Di Sisi Kanan Dan Kiri Kuda Abu Jahil Tampak Puluhan Hewan Yang Mati Terpanah Abu Jahil Dengan Senyum Bangga Memperlihatkan Semua Binatang Buruannya Di Tengah Lapangan Aku Abu Jahil Berhak Memenangkan Lomba Ini Lihat Binatang Buruanku Banyak Mana Mungkin Abu Nawas Mengalahkanku Teriaknya Lantang Yang Membuat Para Penonton Semakin Ramai Bertepuk Tangan Tidak Berapa Lama Kemudian Terdengar Suara Kaki Kuda Abu Nawas Semua Orang Menertawakan Dan Menereakinya Karena Abu Nawas Tak Membawa Satupun Binatang Buruan Di Kudanya Tapi Abu Nawas Tidak Tampak Gusar Sama Sekali Ia Malah Tersenyum Dan Melambekan Tangan Baginda Raja Menyuruh Dua Orang Pengawalnya Maju Ketengah Lapangan Dan Menghitung Jumlah Binatang Buruan Yang Didapatkan Dua Peserta Tersebut Dan Kesempatan Pertama Para Pengawal Menghitung Jumlah Binatang Hasil Buruan Abu Jahil Lima Ekor Kelinci Ditambah Lima Ekor Rusa Dan Dua Ekor Babi Hutan Kata Salah Satu Pengawal Kalau Begitu Akulah Pemenangnya Karena Abu Nawas Tak Membawa Seekor Binatang Pun Terayak Abu Jahil Dengan Sombong Tenang Tenang Aku Membawa Ribuan Binatang Jelas Aku Pemenangnya Dan Engkau Wahai Abu Jahil Silahkan Memandikan Kuda Kuda Istana Menurut Aturan Ditangkap Yang Penting Jumlahnya Kata Abu Nawas Sambil Membuka Bambu Kuning Yang Telah Diisi Dengan Ribuan Semut Merah Jumlahnya Sangat Banyak Baginda Mungkin Ribuan Kami Tak Sanggup Menghitung Nya Lagi Kata Pengawal Kerajaan Yang Menghitung Jumlah Semut Itu Melihat Kenyataan Itu Abu Jahil Tiba-tiba Saja Jatuh Pingsan Dan Baginda Raja Tertawa Terpingkal Serta Langsung Memberi Hadiah Kepada Abu Nawas Kecerdikan Dan Ketulusan Hati Pasti Bisa Mengalahkan Kelicikan Diceritakan Abu Nawas Pergi Keluar Kota Untuk Menemui Sahabat Lamanya Setibanya Di Sana Ia Langsung Menuju Rumah Sang Sahabat Ternyata Rumah Sahabatnya Itu Sudah Tidak Berpenghuni Tidak Ingin Perjalanannya Sia-sia Abu Nawas Terus Mencari Keberadaan Sahabat Lamanya Itu Dia Pun Bertanya Kepada Orang-orang Di Sekitar Yang Kebetulan Melintas Maaf Kawan Apa Kau Tahu Kemana Pindahnya Orang Yang Menghuni Rumah Itu Dia Adalah Sahabatku Dan Aku Ingin Menemuinya Tanya Abu Nawas Oh Dia Sekarang Sudah Pindah Dia Sudah Menjadi Saudagar Kaya Tidak Mungkin Mau Menempati Rumah Kecil Dan Kumuh Seperti Itu Jawab Orang Tersebut Lalu Orang Itu Menunjukkan Alamat Baru Sahabat Abu Nawas Itu Pergilah Abu Nawas Menuju Alamat Yang Ditunjukkan Sesampainya Disana Betapa Terkejutnya Abu Nawas Sahabat Lamanya Kini Menempati Rumah Megah Dan Indah Ia Kemudian Mengentuk Pintu Dan Mengucapkan Salam Ketika Sang sahabat Memuka Pintu Ia Langsung Kekirangan Melihat Kedatangan Abu Nawas Silahkan Masuk Abu Nawas Anggaplah Rumah Sendiri Sambut Sahabatnya Penuh Suka Cita Wah Kau Hebat Sekarang Sudah Jadi Sodagar Kaya Rumah Mu Juga Besar Dan Megah Uji Abu Nawas Alhamdulillah Abu Nawas Ini Semua Berkat Doa Dan Kerja Keras Balas Sahabatnya Setelah Mengobrol Panjang Lebar Sahabatnya Lalu Mengeluh Tentang Keadaan Yang Sedang Dialami Aku Bingung Dengan Sikap Kedua Istriku Tutur Sang Sahabat Apa Kok Punya Dua Istri Luar Biasa Begini Kelakuan Orang Yang Sudah Kaya Pasti Istrinya Lebih Dari Satu Ledek Abu Nawas Memangnya Kenapa Kok Kamu Bingung Kamu Punya Banyak Harta Yang Penting Masing-masing Diberikan Haknya Secara Adil Pasti Semuanya Akan Beres Kata Abu Nawas Melanjutkan Kalau Masalah Itu Mudah Abu Nawas Tapi Aku Dipusingkan Dengan Sikap Kedua Istriku Mereka Berdua Menuntut Perhatian Yang Lebih Setiap Kali Berkumpul Mereka Selalu Saja Bertanya Kepadaku Manakah 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 Antara Mereka Yang Paling Aku Cintai Kalau Aku Jawab Keduanya Sama-sama Dicintai Mereka Tidak Mungkin Percaya Tapi Aku Juga Tidak Mungkin Menyebut Salah Satu Dari Keduanya Yang Ada Nanti Mereka Jadi Bertengkar Dan Menuduhku Tidak Adil Papar Sahabatnya Abu Nawas Selalu Mengatakan Bahwa Keadilan Memang Tidak Sama Dengan Perlakuan Yang Sama Sekalipun Misalnya Memberi Barang Yang Sama Persis Sahabatnya Itu Kemudian Mendesak Abu Nawas Bagaimana Bagaimana Caranya Agar Kedua Istriku Tidak Lagi Bertanya Kepadaku Mana Yang Lebih Aku Cintai Dari Mereka Kemudian Abu Nawas Memberi Saran Agar Kedua Istri Sang Sahabat Masing Masing Diberi Batu Berwarna Biru Secara Terpisah Bilang Sama Kedua Istrimu Supaya Merahasiakannya Sekarang Temuilah Mereka Di Kamar Masing-Masing Perintah Abu Nawas Sahabatnya Itu Segera Menuruti Saran Abu Nawas Satu Persatu Ia Memasuki Kamar Istrinya Dan Memberikan Batu Berwarna Biru Wahai Istriku Tolong Jaga Rahasia Ini Dan Simpan Rapat Rapat Batu Ini Jangan Sampai Ada Yang Tahu Pesan Sang Sahabat Kepada Istri Pertama Dan Kedua Secara Terpisah Setelah Selesai Menjalankan Perintah Tersebut Sahabatnya Lalu Kembali Menemui Abu Nawas Sahabat Saran 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 Sudah Aku Lakukan Kemudian Apalagi Tanya Dia Begini Aku Akan Berpura-pura Bertanya Dan Kamu Jawab Dengan Suara Yang Lantang Agar Kedua Istrimu Mendengar Ucap Abu Nawas Lalu Abu Nawas Bertanya Dengan Suara Yang Cukup Keras Wahai Sahabatku Kedua Istrimu Sangat Cantik Tapi Mana Yang Paling Kamu Cintai Sahabatnya Itu Juga Menjawab Dengan Suara Yang Tidak Kalah Lantang Istri Yang Paling Kucintai Dari Keduanya Adalah Dia Yang Kuberi Batu Warna Di Dalam Kamarnya Kedua Istri Sahabat Abu Nawas Itu Merasa Dirinya Yang Paling Dicintai Oleh Suaminya Dan Sejak Itu Mereka Tidak Pernah Lagi Bertanya Siapa Dari Mereka Yang Paling Dicintai Abunawas Melarang Mendoakan Orang Mati Suatu hari Saat Abunawas Sedang Duduk Di Depan Rumah Tiba-tiba Datang Seorang Wanita Mengadukan Nasibnya Kepada Abunawas Dengan Menangis Terisak-isak Si wanita Menceritakan Masalahnya Suamiku Di Penjara Tuan Abu Padahal Dia Tidak Melakukan Kesalahan Ucap Si wanita Memangnya Suamimu Kenapa Kok Sampai Di Penjara Suamiku Petani Yang Miskin Tapi Oleh Menteri Istana Dia Disuruh Membayar Penuh Pajaknya Tentu Saja Kami Tidak Mampu Lalu Suamiku Meminta Keringanan Supaya Bayarnya Setengah Saja Tapi Sang Menteri Menolaknya Ia Malah Menuduh Kalau Suamiku Menentang Perintah Raja Akhirnya Suamiku Dimasukkan Ke Penjara Kata Si wanita Menjelaskan Oh Jadi Itu Masalahnya Baiklah Ibu Saya Akan Membantu Supaya Suami Ibu Dibebaskan Dari Penjara Balas Abu Nawas Maka Abu Nawas Pun Membuat Siasat Supaya Dirinya Bisa Bertemu Dengan Baginda Raja Untuk Mengadukan Masalah Ini Pada Pada Esok Harinya Abu Nawas Sengaja Membuat Gaduh Kota Bagdad Dengan Ucapannya Baik Di Pasar Maupun Di Dalam Keramean Ia Selalu Meneriakan Kata-kata Yang Sama Hei Kalian Yang Suka Menyuruh Orang Sholat Ketahuilah Perbuatanmu Itu Salah Dan Berdosa Dan Ketahuilah Juga Mendoakan Orang Mati Itu Perbuatan Jahat Dan Sesat Akibat Perkataannya Ini Tentu Saja Membuat Masyarakat Menjadi Geram Ada Pula Yang Menganggap Bahwa Abu Nawas Sudah Gila Pernah Ada Salah Satu Warga Yang Menghardik Abu Nawas Hei Abu Nawas Justru Kamu Yang Sesat Dan Gila Jangan Pengaruhi Orang Untuk Mengikuti Ajaranmu Namun Abu Nawas Hanya Tersenyum Dan Pergi Meninggalkannya Begitulah Seterusnya Ia terus Menggaungkan Ucapannya itu Dimana pun Tempat Ia berada Karena Sudah jengkel Dengan Ulah Abu Nawas Ini Para warga Sepakat Untuk Menangkap Abu Nawas Dan Dibawanya Ke istana Pada Esok Harinya Saat Abu Nawas Berada Di Pasar Dan Henda Melakukan Aksinya Orang Orang Langsung Menangkapnya Kemudian Dengan Tangan Terikat Abu Nawas Dibawa Ke istana Untuk Dihadapkan Kepada Baginda Raja Melihat Ramai Orang Berkumpul Baginda Raja Pun Bertanya Ada Apa Ini Kenapa Kalian Mengikat Tangan Abu Nawas Tanya Baginda Raja Mereka Pun Lalu Menceritakan Perbuatan Abu Nawas Yang Telah Membuat Gaduh Masyarakat Mendengar Pengaduan Mereka Baginda Raja Pun Langsung Naik Pitam Hei Abu Nawas Benar Kamu Berkata Demikian Tanya Baginda Raja Emosi Benar Paduka Yang Mulia Jawab Abu Nawas Seolah Tak Bersalah Kurang Ajar Kamu Kamu Telah Melukai Hati Umat Islam Dan Kamu Harus Dihukum Dengan Berat Bentak Baginda Raja Memangnya Salah Saya Apa Paduka Bukankah Perkataanku Itu Benar Protes Abu Nawas Jelas Salah Dan Kamu Pantas Dihukum Mati Balas Baginda Raja Coba Paduka Tunjukkan Dimana Letak Kesalahan Perkataan Saya Tanya Abu Nawas Bergilah Bukankah Kamu Mengatakan Menyuruh Orang Salah Itu Perbuatan Dosa Sedangkan Salah Itu Kewajiban Umat Muslim Bahkan Ketika Kita Bekerja Pun Ketika Waktu Salah Tiba Kita Harus Meninggalkan Pekerjaan Untuk Menunaikan Salah Dan Orang Orang Yang Mengumandangkan Ajan Mereka Itu Mengingatkan Kita Dan Menyuruh Kita Untuk Salah Dengan Perkataan Mu Itu Secara Tidak Langsung Kamu Menuduh Mereka Yang Ajan Adalah Perbuatan Dosa Jawab Baginda Raja Bertambah Emosi Sabar Dulu Paduka Yang Mulia Yang Saya Katakan Menyuruh Orang Salah Bukan Menyuruh Orang Untuk Salah Bukankah Berdosa Menyuruh Orang Salah Kalau Mau Menyuruh Orang Salah Tunggulah Sebentar Hingga Orang Tersebut Selesai Baginda Raja Terdiam Oh Begitu Lalu Bagaimana Dengan Ucapanmu Yang Mengatakan Mendoakan Orang Mati Itu Perbuatan Sesat Dan Jahat Bukankah Kewajiban Kita Sesama Muslim Untuk Mendoakan Orang Mati Supaya Diberi Keampunan Dan Diterima Amal Ibadahnya Tapi Kamu Menganggap Itu Perbuatan Jahat Dan Sesat Justru Itu Adalah Perbuatan Baik Yang Bernilai Ibadah Abu Ujar Baginda Raja Begini Paduka Yang Mulia Yang Saya Katakan Mendoakan Orang Mati Bukan Mendoakan Orang Yang Sudah Mati Apakah Dibenarkan Mendoakan Seorang Mati Lebih Baik Kita Mendoakan Yang Baik Baik Saja Paduka Misalnya Mendoakan Orang Supaya Sehat Mendoakan Orang Supaya Diberi Rezeki Yang Halal Jadi Dimana Letak Kesalahan Ucapan Saya Coba Paduka Raja Tunjukkan Balas Abu Nawas Seketika Baginda Raja Langsung Terdiam Ia Mulai Merenungi Ucapan Abu Nawas Yah Kamu Benar Tidak Ada Yang Salah Dengan Perkataanmu Tapi Apa Maksudmu Berkata Demikian Di Hadapan Orang Orang Tanya Baginda Raja Supaya Saya Ditangkap Dan Bisa Bertemu Dengan Paduka Karena Ada Sesuatu Yang Ingin Saya Sampaikan Paduka Telah Keliru Menilai Seseorang Hanya Karena Paduka Salah Memahami Seperti Paduka Salah Memahami Ucapanku Barusan Dan Orang Tersebut Kini Dipenjara Paduka Atas Perbuatan Yang Tidak Ia Lakukan Kata Abu Nawas Menjelaskan Mendengar Mendengar Baginda Raja Langsung Tergejut Siapa Orangnya Dan Kenapa Ia Sampai Di Penjara Tanya Baginda Raja Dia Itu Tetanggaku Paduka Dia Di Penjara Karena Dituduh Melawan Paduka Padahal Yang Dia Lakukan Hanya Ingin Mendapat Keadilan Atas Nasib Sebagai Petani Dia Itu Petani Miskin Yang Tak Mampu Membayar Pajak Jadi Dia Minta Keringanan Supaya Pajak Yang Dibebankan Kepadanya Dipotong 50% Tapi Permintaan Itu Dianggap Sebagai Menentang Perintah Raja Jawab Abu Nawas Mendengar Itu Baginda Raja Kemudian Berkata Segera Bebaskan Orang Itu Dan Bawa Kemari Menteri Yang Telah Berbuat Jolim Kepada Rakyat Ditah Baginda Raja Kepada Para Pengawal Akhirnya Tetangga Abu Nawas Pun Dibabaskan Sementara Tersebut Langsung Dipecat Dan Dipenjara Cara Abu Nawas Mengembala Kambing Pada Suatu Hari Abu Nawas Dipanggil Untuk Menghadap Raja Di Istana Kemudian Oleh Raja Diberikan Dua Ekor Kambing Yang Satu Kurus Dan Yang Satu Gemuk Kemudian Raja Berkata Wahai Abu Nawas Ini Ada Dua Ekor Kambing Gembal Kanlah Oleh Aku Beri Waktu Empat Puluh Hari Ketika Sampai Waktunya Engkau Bawa Kembali Kedua Ekor Kambing Tersebut Keduanya Harus Sama Sama Gemuk Jangan Ada Lagi Kambing Yang Kurus Ini Daulat Tuanku Bagaimana Caranya Agar Kedua Kambing Ini Sama Sama Gemuk Tanya Abu Nawas Carilah Caranya Sendiri Wahai Abu Nawas Kalau Berhasil Seperti Yang Aku Perintahkan Akan Aku Beri Hadiah Untukmu Sekilo Emas Dan Kalau Tidak Berhasil Engkau Akan Aku Gantung Di Alun Istana Gawat Sekali Ini Bisa Mati Di Tiang Gantung Aku Pikir Abu Nawas Tiada Tempat Untuk Menceritakan Masalahnya Berat Sekali Titah Raja Kali Ini Ketika Abu Nawas Tengah Berfikir Raja Kembali Bertanya Bagaimana Apakah Engkau Mengerti Wahai Abu Nawas Daulat Daulat Tuanku Hamba Mengerti Insya Allah Akan Hamba Kerjakan Seperti Perintah Tuanku Raja Allah Akan Mengabulkan Hajat Tuan Raja Tersebut Sebelum Itu Ada Hal Yang Ingin Hamba Minta Pada Tuan Raja Berilah Hamba Dua Orang Untuk Membantu Hamba Mengembalakan Kambing Tersebut Pagi Dan Sore Jawab Abu Nawas Baiklah Aku Kabulkan Permintaanmu Jawab Dua Orang Pembantu Diberikan Oleh Raja Kepada Abu Nawas Kemudian Ia Berpamitan Kepada Raja Dua Ekor Kambing Raja Diberintahkan Untuk Dihela Oleh Dua Orang Pembantu Yang Diberikan Raja Kambing Kambing Tersebut Segera Dibawa Pulang Ke Rumah Abu Nawas Sesampainya Di Rumah Abu Nawas Membuat Dua Buah Kandang Kedua Kandang Tersebut Dibuat Dinding Yang Sangat Rapat Sehingga Gelap Gulita Di Dalam Kandang Tersebut Satu Kandang Untuk Kambing Yang Gemuk Yang Satu Lagi Untuk Kambing Yang Kurus Disitulah Kedua Kambing Tersebut Ditempatkan Siang Dan Malam Tak Pernah Dikeluarkan Makan Dan Minuman Diletakkan Kedalam Kandang Di Dalam Kandang Yang Berisi Kambing Gemuk Diletakkan Seekor Kucing Hitam Di Waktu Malam Mata Kucing Tersebut Menyala Merah Melihat Hal Itu Kambing Yang Gemuk Tadi Menjadi Ketakutan Kambing Gemuk Mengira Itu Adalah Mata Harimau Dengan Situasi Seperti Itu Makanan Yang Diberikan Terasa Tidak Enak Walaupun Tetap Mengunyah Rumput Tetapi Tidak Merasa Enak Karena Ketakutan Karena Itulah Kambing Gemuk Tersebut Tidak Bertambah Gemuk Lain Halnya Dengan Kambing Yang Kurus Makanan Dimakan Dengan Nyaman Siang Dan Malam Hatinya Senang Karena Itulah Dari Hari Kehari Kambing Tersebut Semakin Sehat Sehingga Tubuhnya Gemuk Menyerupai Kambing Yang Satu Lagi Singkat Cerita Ketika Telah Sampai Waktunya 40 Hari Dibawalah Kedua Kambing Tersebut Ke Istana Raja Kedua Kambing Tersebut Dikembalikan Kepada Baginda Raja Sambil Menyerahkan Kambing Tersebut Abu Nawas Berkata Daulah Tuanku Kedua Kambing Sudah Sama-sama Gemuk Seperti Kendak Tuanku Raja Sekarang Hamba Kembalikan Kepada Tuan Raja Dan Hamba Meminta Adiah Sekilo Emas Seperti Janji Tuanku Raja Baginda Raja Memperhatikan Kambing Kambing Tersebut Ketika Dilihat Dilihat Oleh Baginda Raja Kedua Kambing Tersebut Memang Sudah Sama-sama Gemuk Kemudian Raja Bertanya Kepada Kedua Pembantu Yang Membantu Abu Nawas Untuk Mengembalakan Kambing Tersebut Setelah Mendengar Jawaban Dari Keduanya Baginda Raja Mengetahui Kalau Di Dalam Kandang Kambing Yang Gemuk Dimasukkan Seekor Kucing Hitam Oleh Abu Nawas Sambil Rupanya Cara Engkau Memelihara Kambing Wahai Abu Nawas Benar Benar Cerdik Engkau Setelah Itu Diberilah Oleh Raja Kepada Abu Nawas Sekilo Emas Seperti Yang Dijanjikan Hadiah Untuk Memelihara Kambing Selamatlah Abu Nawas Dari Tiang Gantungan Berbagi Buah Dan Berkah Yang Tak Terduga Suatu hari Abu Nawas Pergi Ke Pasar Untuk Membeli Beberapa Barang Kebutuhan Sehari Hari Saat Ia Sedang Berjalan Jalan Di Pasar Tiba Tiba Ia Melihat Seorang Penjual Buah Yang Tengah Sibuk Mengatur Buah Buah Dengan Rapi Abu Nawas Yang Iseng Pun Mendekati Penjual Buah Tersebut Dan Bertanya Pak Penjual Bolehkah Saya Mencoba Buah Ini Sebelum Membelinya Penjual Buah Dengan Ramah Menjawab Tentu Saja Pak Silahkan Mencoba Abu Nawas Pun Mengambil Satu Buah Apel Dari Tumpukan Buah Dan Memakannya Dengan Lahap Setelah Beberapa Saat Ia Mencicipi Buah Pir Lalu Buah Anggur Dan Seterusnya Ia Terus Mencoba Buah Buahan Tersebut Tanpa Berniat Membelinya Melihat 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 Tingkah Abunawas Yang Mencicipi Buah Tanpa Berniat Membeli Penjual Buah Tersebut Mulai Kesal Ia Berkata Dengan Sedikit Kesal Maaf Pak Anda Sudah Mencicipi Hampir Semua Buah Yang Saya Punya Boleh Saya Tahu Apakah Niat Anda Membeli Buah Atau Hanya Mencoba Coba Saja Abu Nawas Yang Cerdik Dengan Santai Menjawab Oh Maaf Pak Sebenarnya Saya Sedang Mencari Buah Yang Paling Enak Untuk Diberikan Kepada Istri Saya Saya Ingin Memastikan Bahwa Buah Yang Saya Beli Benar Benar Lezat Sehingga Istri Saya Senang Tapi Sepertinya Semua Buah Yang Bapak Jual Sangat Enak Saya Bingung Memilih Penjual Buah Awalnya Kesal Tetapi Kemudian Ia Tersenyum Mengerti Ia Berkata Baiklah Pak Jika Begitu Saya Akan Memberikan Harga Spesial Untuk Anda Abu Nawas Pun Tertawa Sambil Berkata Terima Kasih Pak Ternyata Mencicipi Buah Buah Ini Memberikan Manfaat Yang Baik Sekarang Saya Tahu Bahwa Semuanya Enak Keduanya Tertawa Bersama Dan Akhirnya Abu Nawas Membeli Beberapa Buah Dari Penjual Tersebut Ia Pulang Dengan Senang Hati Membawa Buah Buah Lesat Untuk Istri Tercintanya Setelah Berbelanja Abu Nawas Istirahat Sejenak Abu Nawas Duduk Di bawah Pohon Di Pinggir Jalan Tiba-tiba Datanglah Seorang Pengemis Tunawisma Yang Kelaparan Melihat Keadaan Pengemis Tersebut Abu Nawas Merasa Iba Tanpa Pikir Panjang Abu Nawas Memutuskan Untuk Berbagi Buah-buah Yang Baru Saja Ia Beli Kepada Pengemis Itu Ia Memberikan Beberapa Buah Apel Pir Dan Anggur Kepada Pengemis Tersebut Dengan Senyum Ramah Tak Lama Kemudian Seorang Pedagang Lewat Dan Melihat Abu Nawas Berbagi Buah-buahan Kepada Pengemis Pedagang Tersebut Terkesan Dengan Perbuatan Abu Nawas Yang Begitu Dermawan Ia Mendekati Abu Nawas Dan Berkata Hei Sahabatku Aku Melihat Apa Yang Kau Lakukan Tadi Kau Begitu Baik Hati Dan Penuh Kepedulian Terhadap Sesama Bolehkah Aku Menawarkan Sebuah Pekerjaan Padamu Abu Nawas Terkejut Namun Tertarik Dengan Tawaran Tersebut Ia Menjawab Dengan Rasa Ingin Tahu Tentu Apa Pekerjaan Yang Kau Maksud Pedagang Itu Tersenyum Dan Menjawab Aku Memiliki Toko Buah Dan Membutuhkan Seorang Yang Pandai Dalam Memilih Buah Buahan Berkualitas Dilihat Dari Cara Kau Mencicipi Buah Buah Di Pasar Aku Yakin Kau Memiliki Keahlian Dalam Hal Itu Aku Ingin Mengajak Untuk Bekerja Denganku Abu Nawas Sangat Senang Dengan Tawaran Tersebut Ia Tidak Menyangka Bahwa Perbuatannya Yang Sederhana Di Pasar Dapat Membawa Keberuntungan Dan Kesempatan Baru Baginya Ia Dengan Senang Hati Menerima Pekerjaan Itu Dan Berjanji Untuk Memberikan Yang Terbaik Dari Kejadian Lucu Di Pasar Hingga Akhirnya Mendapat Pekerjaan Baru Abu Nawas Mengerti Bahwa Kebaikan Dan Kepedulian Terhadap Orang Lain Selalu Membuahkan Hasil Yang Baik Tindakan Kecil Seperti Berbagi Buah-buahan Kepada Pengemis Dapat Membuka Pintu Kesempatan Yang Tak Terduga Abu Nawas Pun Menjalani Pekerjaan Barunya Dengan Penuh Semangat Dan Keahlian Dalam Memilih Buah-buahan Terbaik Ia Menjadi Karyawan Yang Dipercaya Oleh Pedagang Dan Berhasil Mencapai Kesuksesan Dalam Bidang Tersebut Cerita Lucu Ini Mengajarkan Kita Tentang Pentingnya Kebaikan Dan Kepedulian Terhadap Orang Lain Tindakan Kecil Yang Dilakukan Dengan Tulus Dapat Membawa Dampak Positif Dalam Hidup Kita Bahkan Membawa Keberuntungan Dan Peluang Baru Ia Menggunakan Kejadian Lucu Di Pasar Untuk Mendapatkan Harga Spesial Dan Juga Memberikan Kebahagiaan Kepada Istri Dengan Buah-buah Yang Enak Saat Abu Nawas Sholat Tidak Perlu Rukuk Dan Sujud Baginda Raja Terkejut Bukan Kepalang Tak Kalah Mendengar Kabar Abu Nawas Sudah Ngawur Dan Bikin Ngaco Abu Nawas Pengeluarkan Fatwa Sangat Kontroversial Jika Sholat Itu Tidak Perlu Ada Rukuk Dan Sujud Mendengar Fatwa Tersebut Baginda Raja Menganggap Abu Nawas Sudah Berlaku Sombong Terhadap Allah Sama Persis Dengan Apa Yang Dilakukan Setan Yang Menolak Untuk Sujud Kepada Adam Raja Menganggap Bahwa Hukuman Yang Pantas Bagi Orang Seperti Itu Adalah Hukuman Mati Baginda Kadang Menyesali Diri Saat Dirinya Sudah Sangat Akrab Dengan Abu Nawas Selain itu Raja Juga Mendengar Jika Abu Nawas Mengatakan Dirinya Suka Fitnah Abu Nawas Untuk Melakukan Tap Konfirmasi Kepada Abu Nawas Baginda Raja Akhirnya Memanggil Abu Nawas Ke Istana Benarkah Abu Nawas Kamu Berfatwa Dalam Solat Tidak Perlu Rukuk Dan Sujud Tanya Baginda Raja Dengan Ketus Benar Saudaraku Jawab Abu Nawas Enteng Dan Tenang Kalifah Kembali Bertanya Dengan Nada Suara Yang Lebih Tinggi Benarkah Kamu Berkata Kepada Masyarakat Bahwa Aku Baginda Raja Adalah Seorang Kalifah Yang Suka Fitnah Benar Saudaraku Jawab Abu Nawas Tanpa Merasa Bersalah Sedikit Pun Kalifah Berteriak Dengan Suara Menggelegar Kamu Memang Pantas Dihukum Mati Karena Melanggar Syariah Islam Dan Menebarkan Fitnah Tentang Khalifah Saudaraku Jawab Abu Nawas Sembari Tersenyum Memang Hamba Tidak Menolak Bahwa Hamba Telah Mengeluarkan Dua Pendapat Tadi Tapi Sepertinya Kabar Yang Sampai Pada Baginda Tidak Lengkap Kata Kata Hamba Di Pelintir Seolah Hamba Berkata Salah Jelas Abu Nawas Apa Maksudmu Jangan Membela Diri Kau Telah Mengaku Dan Mengatakan Kabar Itu Benar Adanya Ucap Baginda Raja Singkat Cerita Abu Nawas Pun digeret Menghadap Raja Kini Ia Menjadi Pesakitan Abu Nawas Beranjak Dari Duduknya Dan Menjelaskan Dengan Tenang Saudaraku Saya Memang Berkata Rukuk Dan Sujud Tidak Perlu Dalam Solat Tapi Dalam Solat Apa Waktu Itu Saya Menjelaskan Tata Cara Solat Jenasa Yang Memang Tidak Perlu Rukuk Dan Sujud Baginda Raja Pun Mengangguk Angguk Membenarkan Bagaimana Soal Aku Yang Suka Fitnah Tanya Raja Abu Nawas Menjawab Dengan Senyum Kalau Itu Saya Sedang Menjelaskan Tafsir Ayat 28 Surat Al-Anfal Yang Berbunyi Ketauilah Bahwa Kekayaan Dan Anak-anakmu Hanyalah Ujian Bagimu Sebagai Seorang Kalifah Dan Seorang Ayah Anda Sangat Menyukai Kekayaan Dan Anak-anak Berarti Anda Suka Fitnah Ataupun Ujian Jawab Abu Nawas Mendengar Penjelasan Abu Nawas Yang Sekaligus Kritikan Itu Baginda Raja Tertunduk Malu Menyesal Dan Sadar Rupanya Kedekatan Abu Nawas Dengan Baginda Raja Menyulut Iri Dan Dengke Di Antara Pembantu Pembantunya Pembantu Pembantu Khalifah Yang Hasud Ingin Memisahkan Hubungan Akrab Dengan Memutar Balikan Berita Sandal Ajaib Abu Nawas Suatu hari Abu Nawas Berangkat Menuju Pasar Untuk Berjualan Mencari Rezeki Tambahan Sesampainya Di pasar Ia langsung Mengelartikal Sebagai Lapak Berjualan Kebetulan Pada Pada Hari Itu Ia Berjualan Sandal Yang Diberi Nama Ajaib Abu Nawas Mulai Berteriak Menawarkan Barang Dagangannya Kepada Para Orang Orang Di Pasar Sandal Ajaib Sandal Ajaib Sandal Ajaib Teriak Abu Nawas Berkali-kali Di Pasar Sesaat Kemudian Datang Seorang Pemuda Menghampirinya Dan Melihat-lihat Barang Dagangannya Silahkan Tuan Mau Membeli Sandal Tanya Abu Nawas Ya Apakah Ini Sandal Ajaib Tanya Pemuda Tentu Saja Tuan Jawab Abu Nawas Saya Ingin Mencari Sandal Yang Bisa Merubah Hidupku Yang Miskin Ini Kata Pemuda Itu Apa Maksud Tuan Tanya Abu Nawas Lagi Saya Ini Sudah Lama Hidup Miskin Dan Ingin Sekali Kaya Raya Saya Ingin Membeli Barang Yang Bisa Memberikan Saya Keberuntungan Kata Pemuda Tersebut Sejurus Kemudian Abu Nawas Menunjukkan Salah Satu Sandal Ajaib Dia Mengatakan Bahwa Sandal Itu Akan Membuat Pemiliknya Dari Tidak Berada Menjadi Berada Karena Tertarik Dengan Kata Kata Abu Nawas Tanpa Pikir Panjang Pemuda Tersebut Langsung Membeli Sandal Ajaib Yang Dijual Abu Nawas Pemuda Itu Langsung Memakai Sandal Ajaib Tersebut Kemudian Meninggalkan Abu Nawas Dan Berkeliling Kampung Dengan Harapan Semoga Keberuntungan Segera Berpihak Kepadanya Pemuda Tersebut Terus Menerus Berjalan Mengitarik Kampung Kampung Dengan Menggunakan Sandal Ajaib Namun Harapannya Tidak Kunjung Terwujud Juga Bukannya Keberuntungan Si pemuda Malah Mendapat Kemalangan Ia Hampir Saja Dihakimi Warga Karena Dikira Pencuri Yang Sedang Wirawiri Mengintai Mangsa Hari Sudah Menjelang Sore Dengan Perasaan Marah Dan Kecewa Ia Akhirnya Mencari Abu Nawas Meminta Bertanggung Jawabannya Setelah Bertanya Sana Sini Akhirnya Ia Menemukan Abu Nawas Assalamualaikum Sapa Pemuda Itu Wa Alaikum Salam Eh Ternyata Tuhan Bagaimana Kabar Tuhan Tanya Abu Nawas Kabar Buruk Aku Tidak Merasakan Keberuntungan Apa-apa Setelah Memakai Sendal Ini Malahan Hampir Saja Aku Celaka Dihajar Warga Kampung Gara-gara Dikira Pencuri Padahal Engkau Sudah Mengatakan Jika Sendal Ini Akan Membawa Keberuntungan Kepada Pemiliknya Mana Buktinya Protes Si Pembeli Seingat Saya Tidak Pernah Saya Mengatakan Seperti Itu Sanggah Abu Nawas Saya Hanya Mengatakan Bahwa Sendal Ini Akan Membuat Orang Yang Tidak Mempunyai Menjadi Berpunya Buktinya Adalah Tuan Sebelumnya Belum Memiliki Sandal Ajaib Sekarang Sudah Memilikinya Kata Abu Nawas Mendengar Penjelasan Abu Nawas Pemuda Diam Ia Akhirnya Sadar Bahwa Dirinya Sedang Salah Menafsirkan Lalu Mengapa Engkau Mengatakan Bahwa Sendal Oh Jika Itu Memang Namanya Sandal Ajaib Bukan Sandalnya Yang Ajaib Jawab Abu Nawas Jangan Percaya Kepada Barang Ajaib Karena Percaya Pada Sesuatu Selain Allah Subhanahu Ta'ala Bisa Membuat Kita Syirik Dan Akan Mendapatkan Kesusahan Di Dunia Dan Akhirat Kelak Buktinya Yang Tuan Alami Ini Hari Ini Oleh Karena Itu Segeralah Bertobat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tambah Abu Nawas Akhirnya Dengan Perasaan Malu Pemuda Itu Pergi Begitu Saja Tanpa Sepatah Katapun Ia Menyadari Jika Ia Telah Melakukan Kesalahan Karena Mengharap Sesuatu Kepada Selain Allah Subhanahu Ta'ala Dan Tanpa Berusaha Mulai Saat Itu Pun Ia Langsung Bertobat Pada Suatu Hari Abu Nawas Bertamu Ke rumah Sahabatnya Yang Bernama Hamid Melihat Kehadiran Abu Nawas Hamid Langsung Menyambutnya Dengan Sukacita Wahai Sahabatku Sudah Lama Kita Tidak Bertemu Kata Hamid Sambil Memeluk Abu Nawas Mereka Berdua Lalu Duduk Dan Ngobrol Panjang Lebar Di Selah Selah Obrolannya Abu Nawas Melihat Burung Milik Hamid Yang Berada Di Dalam Sangkar Wah Sekarang Kamu Suka Pelihara Burung Yamid Burungnya Bagus Sekali Tanya Abu Nawas Ya Abu Sekedar Untuk Mengusir Kejenuhan Sudah Banyak Yang Menawar Dengan Harga Tinggi Tapi Tidak Aku Berikan Jawab Hamid Loh Kenapa Kan Kamu Dapat Untung Besar Tanya Abu Nawas Heran Saya Sendiri Suka Dengan Burung Itu Abu Nawas Sayang Kalau Sampai Dijual Balas Hamid Setelah Waktu Menjelang Sore Abu Nawas Pun Pamit Pulang Kepada Sahabatnya Jangan Sungkan Sungkan Seringlah Main Kesini Abu Nawas Ucap Si Hamid Insya Allah Sahabatku Balas Abu Nawas Beberapa hari Kemudian Burung Si Hamid Hilang Dicuri Hal itu Membuat Hamid Sedih Ia bertanya Kepada Orang-orang Tapi Tidak ada Satupun Yang Mengetahuinya Kemudian Hamid Membuat Sayembara Barang Siapa Yang Bisa Menunjukkan Pencuri Burungnya Akan Diberi Imbalan Hadiah Uang Yang Banyak Lagi-lagi Usahanya Ini Menemui Jalan Buntu Sebab Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Membantunya Solusi Terakhir Yang Ia Tempu Adalah Dengan Meminta Bantuan Sahabatnya Siapa Lagi Kalau Bukan Abu Nawas Maka Pergilah Hamid Ke Rumah Abu Nawas Sesampainya Di Sana Hamid Menceritakan Masalah Yang Menimpa Dirinya Apakah Kamu Punya Dugaan Siapa Kira-kira Yang Mencuri Burungmu Tanya Abu Nawas Yang Jelas Orang Dekat Abu Nawas Bisa Jadi Tetangga Saya Mungkin Juga Kawan Saya Tapi Saya Tidak Berani Sembarangan Menuduh Jawab Si Hamid Sejenak Abu Nawas Terdiam Ia Terus Memikirkan Cara Untuk Menemukan Pelakunya Tidak Lama Kemudian Muncullah Ide Cemerlang Dari Abu Nawas Aku Punya Ide Undang Semua Orang-orang Terdekatmu Ajak Mereka Makan Siang Di Rumahmu Perintah Abu Nawas Mendengar Itu Hamid Pun Kaget Untuk Apa Abu Nawas Bisa Jadi Di Antara Mereka Adalah Pencurinya Tanya Hamid Jika Kok Ingin Tahu Pelakunya Turuti Saja Berkataanku Jangan Banyak Bertanya Biarkan Aku Yang Bekerja Ucap Abu Nawas Menegaskan Baiklah Abu Nawas Saya Serahkan Urusan Ini Sepenuhnya Kepadamu Balas Hamid Mengiakan Keesokan Harinya Hamid Melaksanakan Rencana Abu Nawas Ia Mengundang Orang-orang Terdekatnya Mereka Adalah Tetangga Hamid Dan Kawan-kawan Hamid Setelah Semuanya Berkumpul Mereka Disuguhi Hidangan Makan Siang Ketika Semua Bercengkrama Sambil Menikmati Hidangan Makan Siang Tiba-tiba Abu Nawas Berdiri Dan Berkata Apakah Kalian Tahu Kenapa Kita Diundang Katanya Mereka Menjawab Untuk Makan-makan Abu Nawas Ya Selain itu Dalam Rangka Apa Sebenarnya Kita Diundang Abu Nawas Kembali Bertanya Salah Satu Dari Mereka Berceletuk Dalam Rangka Pencurian Burungnya Si Hamid Sepontan Para Hadirin Tertawa Mendengar Perkataan Tersebut Tepat Sekali Sebenarnya Hamid Sudah Tahu Pelakunya Ucap Abu Nawas Apakah Kalian Siap Untuk Bersumpah Bahwa Kalian Tidak Mengambil Burungnya Hamid Tantang Abu Nawas Suasana Yang tadinya Penuh Gelap Tawa Mendadak Berubah Menjadi Tegang Jangan Tegang Begitu Saya Hanya Bercanda Ucap Abu Nawas Sambil Tertawa Untuk Merdakan Suasana Begini Kawan Kawan Untuk Apa Pakai Sumpah Sumpahan Karena Sebenarnya Saya Dan Hamid Melihat Pelakunya Dia Ada Disini Bersama Kalian Mendengar Hal Itu Orang Orang Yang Berkumpul Di Rumah Hamid Menjadi Penasaran Siapa Siapa Orangnya Kami Ingin Tahu Tanya Mereka Tidak Perlu Aku Sebutkan Nanti Biar Aku Yang Akan Bicara Kepadanya Di Lain Waktu Tutur Abu Nawas Jawaban Abu Nawas Membuat Mereka Tidak Terima Mereka Protes Dan Berkata Tidak Bisa Abu Nawas Kami Harus Mengetahuinya Sekarang Juga Kami Akan Menghukum Dan Mengusirnya Situasi Pun Semakin Memanas Dan Ini Sesuai Dengan Rencana Abu Nawas Tidak Perlu Kalian Lakukan Itu Cukup Dia Merasakan Kepanikan Dan Rasa Takut Saja Balas Abu Nawas Berpura-pura Meredakan Suasana Mereka Tetap Saja Tidak Puas Dengan Jawaban Abu Nawas Akhirnya Mereka Memilih Bertanya Kepada Hamid Hei Hamid Beritahu Kami Siapa Pelakunya Sesak Mereka Hamid Abu Nawas Ya Memang Saya Dan Abu Nawas Sudah Mengetahui Pelakunya Namun Aku Kira Abu Nawas Bertindak Dengan Bijak Jadi Biarkan Dia Yang Atur Jawaban Hamid Malah Membuat Mereka Semakin Emosi Kami Tidak Akan Meninggalkan Rumah Ini Sebelum Kami Mengetahui Siapa Pelakunya Kata Mereka Serempak Baiklah Jika Kalian Masih Bersikeras Ingin Mengetahuinya Saya Akan Menyebutkan Ciri-cirinya Pencuri Itu Ialah Lelaki Yang Di Kepalanya Terdapat Sehelai Bulu Burung Ucap Abu Nawas Menjelaskan Para Hadirin Akhirnya Senang Mereka Saling Melirik Satu Sama Lain Namun Ada Satu Orang Yang Nampak Tegang Dia Menaruh Tangannya Di Atas Kepala Dan Mulai Merabah-rabah Rambutnya Untuk Mencari Sehelai Bulu Burung Di Saat Itulah Abu Nawas Langsung Berteriak Dan Menunjuk Orang Tersebut Dia Pelakunya Dia Yang Telah Mencuri Burungnya Hamid Orang Itu Tidak Bisa Mengelak Terpaksa Ia Mengakui Perbuatannya Singkat Cerita Burung Hamid Akhirnya Bisa Ditemukan Sebagai Rasa Terima Kasihnya Hamid Memberikan Sejumlah Uang Kepada Abu Nawas Cara Abu Nawas Merubah Rumah Sempit Terasa Luas Sudah Lama Abu Nawas Tidak Dipanggil Ke istana Untuk Menghadap Baginda Abu Nawas Juga Sudah Lama Tidak Muncul Di Kedai T Kawan Kawan Abu Nawas Banyak Yang Merasa Kurang Bergairah Tanpa Kehadiran Abu Nawas Tentu Saja Keadaan Kedai Tak Semarak Karena Abu Nawas Si Pemicu Tawa Tidak Ada Suatu Hari Ada Seorang Laki-laki Setengah Baya Ke Kedai Dan Menanyakan Abu Nawas Ia Mengeluh Bahwa Ia Tidak Menemukan Jalan Keluar Dari Masalah Pelik Yang Dihadapi Salah Seorang Teman Abu Nawas Ingin Mencoba Menolong Cobalah Kutarakan Kesulitanmu Kepadaku Barangkali Aku Bisa Membantu Kata Kawan Abu Nawas Baiklah Aku Mempunyai Rumah Yang Sangat Sempit Sedangkan Aku Tinggal Bersama Istri Dan Kedelapan Anak-anakku Rumah Itu Kami Rasakan Terlalu Sempit Sehingga Kami Tidak Merasa Bahagia Kata Kata Orang Itu Membeberkan Kesulitannya Kawan Abu Nawas Tidak Mampu Memberikan Jalan Keluar Begitu Juga Dengan Yang Lainnya Sehingga Mereka Menyarankan Agar Orang Itu Pergi Menemui Abu Nawas Di Rumahnya Saja Orang Itu Pergi Ke Rumah Abu Nawas Dan Kebetulan Abu Nawas Sedang Mengaji Setelah Mengutarakan Kesulitan Yang Dialami Abu Nawas Bertanya Kepada Orang Tersebut Punyakah Engkau Seekor Domba Tidak Tetapi Aku Mampu Membelinya Jawab Orang Itu Kalau Begitu Belilah Seekor Dan Tempatkan Domba Itu Di Dalam Rumah Mu Abu Nawas Menyarankan Orang Itu Tidak Membantah Ia Langsung Membeli Seekor Domba Seperti Yang Disarankan Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Orang Itu Datang Lagi Wahai Abu Nawas Aku Telah Melaksanakan Saranmu Tetapi Rumahku Bertambah Sesak Aku Dan Keluargaku Merasa Segala Sesuatu Menjadi Lebih Buruk Dibandingkan Sebelum Tinggal Bersama Domba Kata Orang Itu Mengeluh Kalau Begitu Belilah Lagi Beberapa Ekor Unggas Dan Tempatkan Juga Mereka Di Dalam Rumah Saran Abu Nawas Orang Itu Tidak Membantah Ia Langsung Membeli Beberapa Ekor Unggas Yang Kemudian Dimaksudkan Kedalam Rumahnya Beberapa Hari Kemudian Orang Itu Datang Lagi Ke Rumah Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku Telah Melaksanakan Saran Saranmu Dengan Menambahi Penghuni Rumahku Dengan Beberapa Ekor Unggas Namun 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 Begitu Aku Dan Keluarga Semakin Tidak Betah Tinggal Di Rumah Yang Makin Banyak Penghuninya Kami Bertambah Merasa Tersiksa Kata Orang Itu Dengan Wajah Yang Semakin Muram Kalau Begitu Belilah Seekor Anak Unta Dan Peliharalah Di Dalam Rumah Mu Kata Abu Nawas Menyarankan Kembali Orang Itu Tidak Membantah Yang Langsung Pergi Ke Pasar Hewan Membeli Seekor Anak Unta Untuk Dipelihara Di Dalam Rumah Beberapa Hari Kemudian Orang Tersebut Datang Lagi Menemui Abu Nawas Dan Ia Berkata Wahai Abu Nawas Taukah Engkau Bahwa Keadaan Di Dalam Rumahku Sekarang Hampir Seperti Neraka Semuanya Berubah Menjadi Lebih Mengerikan Daripada Hari-hari Sebelumnya Wahai Abu Nawas Kami Sudah Tidak Tahan Tinggal Serumah Dengan Binatang Binatang Itu Kata Orang Itu Kutus Asah Baiklah Kalau Kalian Sudah Merasa Tidak Tahan Maka Juallah Anak Unta Itu Kata Abu Nawas Orang Itu Tidak Membantah Ia Langsung Menjual Anak Unta Yang Baru Dibelinya Beberapa Hari Kemudian Abu Nawas Pergi Ke Rumah Orang Tersebut Bagaimana Keadaan Kalian Sekarang Abu Nawas Bertanya Keadanya Sekarang Lebih Baik Karena Anak Unta Itu Sudah Tidak Lagi Tinggal Disini Kata Orang Itu Tersenyum Baiklah Kalau Begitu Sekarang Juallah Unggas Unggasmu Kata Abu Nawas Orang Tersebut Tidak Membantah Ia Langsung Menjual Unggas Unggas Beberapa Hari Kemudian Abu Nawas Mengujungi Orang Itu Lagi Bagaimana Keadaan Rumah Kalian Sekarang Abu Nawas Bertanya Keadaannya Sekarang Lebih Menyenangkan Karena Unggas Unggas Itu Sudah Tidak Tinggal Bersama Kami Kata Orang Itu Dengan Wajah Ceria Baiklah Kalau Begitu Sekarang Juallah Domba Itu Kata Abu Nawas Orang Itu Tidak Membantah Dengan Senang Hati Ia Langsung Menjual Dombanya Beberapa Hari Kemudian Abu Nawas Bertamu Ke Rumah Orang Itu Ia Bertanya Bagaimana Keadaan Rumah Kalian Sekarang Kami Merasakan Rumah Kami Bertambah Luas Karena Binatang Binatang Itu Sudah Tidak Ada Lagi Tinggal Bersama Kami Dan Kami Sekarang Merasa Lebih Bahagia Daripada Sebelumnya Kami Mengucapkan Terima Kasih Yang Tak Terhingga Kepadamu Ayah Bunawas Kata Orang Itu Dengan Wajah Berseri Sebenarnya Batas Sempit Dan Luas Itu Tertancap Dalam Pikiran Mu Kalau Engkau Selalu Bersyukur Atas Nikmat Dari Tuhan Maka Tuhan Akan Mencabut Kesempitan Dalam Hati Dan Pikiran Mu Kata Abu Nawas Menjelaskan Sebelum Abu Nawas Pulang Ia Bertanya Kepada Orang Itu Apakah Engkau Sering Berdoa Ya Jawab Orang Itu Ketahuilah Bahwa Doa Seorang Hamba Tidak Mesti Diterima Oleh Allah Karena Manakala Allah Membuka Pintu Pemahaman Kepada Engkau Ketika Dia Tidak Memberi Engkau Maka Ketiadaan Pemberian Itu Merupakan Pemberian Yang Sebenarnya Ketika Baginda Raja Diajak Mengemis Oleh Abu Nawas Suatu Hari Saat Abu Nawas Di Rumah Tiba-tiba Datang Beberapa Prajurit Istana Menemuinya Tuan Abu Nawas Anda Diperintahkan Baginda Raja Untuk Menghadap Kata Salah Satu Prajurit Bukannya Kemarin Aku Baru Saja Menghadap Baginda Raja Kenapa Disuruh Menghadap Lagi Tanya Abu Nawas Merasa Heran Kami Tidak Tahu Tuan Abu Nawas Silahkan Nanti Tuan Tanyakan Sendiri Kepada Baginda Raja Jawab Prajurit Istana Singkat Cerita Datanglah Abu Nawas Ke Istana Menghadap Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Ada Perlu Apalagi Paduka Memanggil Hamba Tanya Tanya Nawas Baginda Raja Lalu Mengutarakan Masalahnya Yang Selama Ini Mengganggunya Begini Abu Nawas Aku Punya Masalah Yang Cukup Serius Dan Aku Butuh Bantuanmu Tutur Baginda Raja Memangnya Masalah Apa Yang Sedang Kwadu Kehadapi Kiranya Apa Yang Bisa Hamba Bantu Tanya Abu Nawas Kembali Tadi pagi Aku Mendapat Laporan Abu Nawas Ada Saudagar Kaya Yang Pikir Jangankan Untuk Bersedegah Membayar Zakat Saja Dia Menolak Kata Baginda Raja Menjelaskan Paduka Ini Kan Seorang Raja Panggil Saja Dia Ke Istana Dan Suruh Membayar Zakat Kalau Dia Menolak Masukkan Saja Ke Penjara Pasti Dia Akan Ketakutan Ucap Abu Nawas Menyarankan Sebenarnya Bisa Saja Aku Berbuat Demikian Tapi Apakah Ada Cara Yang Lebih Baik Dan Lebih Bijak Supaya Dia Bisa Sadar Tanpa Harus Aku Paksakan Aku Yakin Dia Sebenarnya Orang Baik Karena Sebelum Menjadi Saudagar Kaya Dia Rajin Sedekah Dan Membayar Zakat Tepat Pada Waktunya Ujar Baginda Raja Baiklah Paduka Sebenarnya Ini Masalah Yang Mudah Paduka Tapi Karena Paduka Menginginkan Cara Yang Bijak Maka Hamba Butuh Waktu Tiga Hari Untuk Memikirkannya Kata Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Memohon Diri Untuk Pulang Ke rumah Setibanya Di rumah Dia Terus Berpikir Mencari Jalan Keluar Yang Tepat Padahal Abu Nawas Sendiri Menginginkan Agar Saudagar Kaya Itu Dipenjara Saja Saudagar Itu Memang Terkenal Sangat Pelit Bahkan Para Tetangga Pun Banyak Yang Membencinya Tapi Karena Keinginan Abu Nawas Tidak Sejalan Dengan Pemikiran Baginda Raja Mau Tidak Mau Harus Menemukan Cara Lain Yang Sesuai Perintah Baginda Raja Tiga 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 Hari Berlalu Tibalah Saatnya Bagi Abu Nawas Untuk Menghadap Istana Sesampainya Disana Abu Nawas Langsung Dipersilahkan Menghadap Baginda Raja Bagaimana Abu Nawas Apakah Kamu Sudah Menemukan Caranya Tanya Baginda Raja Sudah Paduga Mbah Sudah Menemukan Caranya Jawab Abu Nawas Bagus Beritahu Aku Sekarang Caranya Minta Baginda Raja Tapi Hamba Tidak Yakin Paduga Akan Bersedia Melakukannya Timpal Abu Nawas Apa Caranya Katakan Saja Ucap Baginda Raja Mulai Penasaran Caranya Adalah Hamba Dan Baginda Raja Harus Menjadi Pengemis Lalu Kita Datangin Rumah Sodagar Kaya Itu Kita Berdua Pura-pura Mengemis Kepadanya Papar Abu Nawas Memberitahu Memangnya Harus Aku Yang Melakukannya Apa Tidak Bisa Diwakilkan Tanya Baginda Raja Tidak Bisa Paduka Karena Ini Adalah Cara Satu-satunya Jawab Abu Nawas Awalnya Baginda Raja Ragu Atas Ide Konyol Abu Nawas Itu Namun Karena Ingin Menyadarkan Sodagar Pelit Tersebut Akhirnya Dia Bersedia Menuruti Saran Abu Nawas Esok Esok Harinya Abu Nawas Dan Baginda Raja Mendatangi Rumah Sodagar Kaya Itu Dengan Mengenakan Baju Layaknya Pengemis Setibanya Di rumah Sodagar Kaya Mereka Tidak Langsung Mendatangi Rumahnya Kita Awasi Dulu Paduka Tunggu Sodagar Itu Keluar Kalau Kita Kesana Sekarang Nanti Yang Akan Menemui Kita Adalah Penjaganya Kita Pasti Akan Diusir Bercuma Kita Kesana Tapi Tidak Bisa Menjumpai Sodagar Itu Tutur Abu Nawas Setelah Sekian Lama Menunggu Akhirnya Sodagar Kaya Tersebut Keluar Dan Duduk Di Teras Tanpa Menyihaniakan Waktu Abu Nawas Segera Mengajak Baginda Raja Menghampiri Sodagar Kaya Tersebut Tuhan Berilah Kami Sedekah Pintah Abu Nawas Tidak Ada Aku Tidak Punya Uang Receh Balas Ketus Apakah Tuhan Punya Makanan Kami Lapar Sekali Tuhan Tanya Abu Nawas Tidak Ada Sana Pergi Kalian Jawab Sodagar Tersebut Mulai Emosi Baiklah Kalau Begitu Kami Minta Air Putih Saja Tuhan Balas Abu Nawas Kalian Ini Tulih Atau Gimana Sih Sudah Aku Bilang Tidak Punya Apa Apa Sana Pergi Kalian Jangan Ganggu Aku Mentak Sodagar Kaya Di saat Itulah Abu Nawas Mulai Akal Cerdik Kasihan Sekali Kalau Tuhan Tidak Punya Apa Apa Kenapa Tuhan Tidak Ikut Saja Sama Kami Kita Mengemis Bersama Sama Tuhan Ajak Abu Nawas Akibat Perkataan Abu Nawas Ini Saudagar Kaya Menjadi Salah Tingkah Antara Marah Tersinggung Malu Bercampur Aduk Menjadi Satu Ia Pun Terdiam Untuk Beberapa Saat Tiba Tiba Terlintas Di Benaknya Ingatan Masa Lalu Dahulu Dia Adalah Orang Miskin Tapi Rajin Bersedekah Namun Sekarang Setelah Kaya Raya Justru Menjadi Orang Pikir Wajahnya Yang Tadinya Terlihat Galak Ini Malah Tertunduk Lesu Bagaimana Apakah Tuhan Memilih Jadi Orang Miskin Atau Orang Kaya Kalau Masih Ingin Jadi Orang Kaya Jangan Lupa Bersedekah Dan Bayar Zakat Kalau Tidak Mau Sedekah Mengemis Sajalah Seperti Kami Tutur Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Menukil Salah Satu Ayat Al-Quran Tentang 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 Ancaman Pedinya Siksa Neraka Bagi Orang Orang Yang Enggan Membayar Zakat Dan Bersedekah Seketika Saudagar Tersebut Langsung Meneteskan Air Mata Astagfirullah Aku Hilap Telah Berbuat Zolim Kata Saudagar Kaya Itu Sesenggukan Siapa Sebenarnya Kalian Kalian Telah Menyadarkan Kesalahanku Mari Masuk Kedalam Aku Akan Memberikan Kalian Makanan Ajak Saudagar Kaya Tersebut Tidak Perlu Kami Datang Kesini Bukan Untuk Mengemis Tapi Untuk Menyadarkan Mu Saud Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Dan Baginda Raja Menunjukkan Jati Diri Yang Sebenarnya Betapa Kagetnya Saudagar Kaya Itu Karena Ternyata Orang Yang Ada Di Hadapannya Adalah Rajanya Sendiri Saudagar Kaya Itu Langsung Duduk Bersimpuh Memohon Maaf Kepada Baginda Raja Sejak Kejadian Tersebut Akhirnya Saudagar Kaya Itu Rajin Sedekah Dan Taat Membayar Zakat Saat Abu Nawas Sholat Tidak Perlu Rukuk Dan Sujud Baginda Raja Terkejut Bukan Kepalang Tak Kalah Mendengar Kabar Abu Nawas Sudah Ngawur Dan Bikin Ngaco Abu Nawas Pengeluarkan Fatwa Sangat Kontroversial Jika Sholat Itu Tidak Perlu Ada Rukuk Dan Sujud Mendengar Fatwa Tersebut Baginda Raja Menganggap Abu Nawas Sudah Berlaku Sombong Terhadap Allah Sama Persis Dengan Apa Yang Dilakukan Setan Yang Menolak Untuk Sujud Kepada Adam Raja Menganggap Bahwa Hukuman Yang Pantas Bagi Orang Seperti Itu Adalah Hukuman Mati Baginda Kadang Menyesali Diri Saat Dirinya Sudah Sangat Akrab Dengan Abu Nawas Selain Itu Raja Juga Mendengar Jika Abu Nawas Mengatakan Dirinya Suka Fitnah Abu Nawas Layak Dipancung Karena Melanggar Syariat Islam Dan Menyebar Fitnah Begitu Usul Para Pembantu Baginda Raja Pun Terpancing Untung Ada Seorang Pembantunya Yang Memberi Saran Kepada Raja Untuk Melakukan Tab Gayun Atau Konfirmasi Kepada Abu Nawas Baginda Raja Pun Akhirnya Memanggil Abu Nawas Ke Istana Benarkah Abu Nawas Kamu Berfatwa Dalam Sholat Tidak Perlu Rukuk Dan Sujud Tanya Baginda Raja Dengan Ketus Benar Saudaraku Jawab Abu Nawas Enteng Dan Tenang Kalifah Kembali Bertanya Dengan Nada Suara Yang Lebih Tinggi Benarkah Kamu Berkata Kepada Masyarakat Bahwa Aku Baginda Raja Adalah Seorang Kalifah Yang Suka Fitnah Benar Saudaraku Jawab Abu Nawas Tanpa Merasa Bersalah Sedikitpun Kalifah Berteriak Dengan Suara Menggelegar Kamu Memang Pantas Dihukum Mati Karena Melanggar Syariah Islam Dan Menebarkan Fitnah Tentang Kalifah Saudaraku Jawab Abu Nawas Sembari Tersenyum Memang Hamba Tidak Menolak Bahwa Hamba Telah Mengeluarkan Dua Pendapat Tadi Tapi Sepertinya Kabar Yang Sampai Pada Baginda Tidak Lengkap Kata Kata Hamba Di Pelintir Seolah Hamba Berkata Salah Jelas Abu Nawas Apa Maksudmu Jangan Membela Diri Kau Telah Mengaku Dan Mengatakan Kabar Itu Benar Adanya Ucap Baginda Raja Singkat Cerita Abu Nawas Pun Digeret Menghadap Raja Kini Ia Menjadi Pesakitan Abu Nawas Beranjak Dari Duduknya Dan Menjelaskan Dengan Tenang Saudaraku Saya Memang Berkata Rukuk Dan Sujud Tidak Perlu Dalam Solat Tapi Dalam Solat Apa Waktu Itu Saya Menjelaskan Tata Cara Solat Jenasa Yang Memang Tidak Perlu Rukuk Dan Sujud Baginda Raja Pun Mengangguk Angguk Membenarkan Bagaimana Soal Aku Yang Suka Fitnah Tanya Raja Abu Nawas Menjawab Dengan Senyum Kalau 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 itu Saya Sedang Menjelaskan Tafsir Ayat 28 Surat Al-Anfal Yang Berbunyi Ketauilah Bahwa Kekayaan Dan Anak-anakmu Hanyalah Ujian Bagimu Sebagai Seorang Kalifah Dan Seorang Ayah Anda Sangat Menyukai Kekayaan Dan Anak-anak Berarti Anda Suka Fitnah Ataupun Ujian Jawab Abu Nawas Mendengar Penjelasan Abu Nawas Yang Sekaligus Kritikan Itu Baginda Raja Tertunduk Malu Menyesal Dan Sadar Rupanya Kedekatan Abu Nawas Dengan Baginda Raja Menyulut Iri Dan Dengke Di Antara Pembantu Pembantunya Pembantu Pembantu Khalifah Yang Hasud Ingin Memisahkan Hubungan Akrab Dengan Memutar Balikan Berita Abu Nawas Menjebak Si Tukang Sihir Abu Nawas Atau Dikenal Sebagai Abu Ali Al-Hasan Bin Hani Al-Hakimi Adalah Seorang Pujangga Arab Abu Nawas Dilahirkan Di Kota Afas Di Negeri Persia Dengan Darah Arab Dan Persia Mengalir Di Tubuhnya Abu Nawas Adalah Seorang Ulama Besar Yang Terkenal Dengan Kecerdasannya Dan Dipercaya Sebagai Wali Allah Dikisahkan Abu Nawas Mempunyai Burung Nuri Yang Sangat Lucu Dan Baginda Raja Ingin Memilikinya Kalau Kau Berniat Menjualnya Jangan Ditawarkan Kepada Orang Lain Tawarkan Saja Kepadaku Berapapun Harganya Aku Akan Membayarnya Ujar Baginda Raja Kepada Abu Nawas Abu Nawas Tidak Menjawab Dia Hanya Mengangguk Tapi Dalam Hati Dia Berkata Mana Mungkin Aku Menjual Burung Yang Tidak Berharga Ini Kepada Baginda Ucap Abu Nawas Dalam Hati Keesokan Paginya Abu Nawas Datang Ke Istana Dia Datang Dengan Membawa Burung Nuri Yang Diinginkan Baginda Itu Abu Nawas Tidak Ingin Menjualnya Dia Ingin Memberikan Cuma-cuma Kepada Baginda Tapi Di Pintu Gerbang Istana Dua Orang Pengawal Menahannya Siapa Kamu Ada Keperluan Apa Menghadap Baginda Raja Ardik Kedua Pengawal Dengan Wajah Bengis Rupanya Kedua Orang Pengawal Istana Tersebut Adalah Orang Kepercayaan Perdana Menteri Abu Dahi Yang Selalu Ingin Mencelakakan Abu Nawas Aku Hendak Menyerahkan Burung Nuri Ini Kepada Baginda Raja Karena Beliau Sangat Menyukainya Jawab Abu Nawas Tinggal Saja Burung Jelek Itu Disini Biar Aku Yang Menyerahkan Kepada Baginda Ucap Salah Seorang Pengawal Abu Nawas Pun Menurut Dalam Situasi Seperti Ini Dia Tidak Mungkin Melawan Tapi Suatu Saat Mereka Pasti Menemui Menemui Perbuatannya Oleh Kedua Pengawal Kepercayaan Abu Dahi Burung Nuri Abu Nawas Ditukar Dengan Burung Gereja Setelah Itu Diserahkan Kepada Baginda Raja Perdana Menteri Abu Dahi Yang Melihat Kejadian Itu Tersenyum Simpul Memuji Hasil Kerja Anak Buah Bedebah Kiki Baginda Gemertak Menahan Amarah Dia Merasa Terhina Oleh Perbuatan Abu Nawas Burung Nuri Yang Diharapkan Tapi Burung Gereja Yang Dikirimkan Tanpa Menunggu Waktu Saat Itu Baginda Mendatangi Rumah Abu Nawas Abu Nawas Kalau Kau Keberatan Menjual Burung Nuri Kepadaku Aku Tidak Apa-apa Tapi Jangan Kau Kirim Burung Gereja Ke Istana Itu Suatu Penghinaan Buatku Kecam Baginda Dengan Mata Memerah Menahan Amarah Begini Baginda Tutur Abu Nawas Mencoba Meredakan Amarah Baginda Istana Baginda Telah Kemasukan Dua Orang Penyihir Yang Menjadi Penjaga Pintu Gerbang Istana Kedua Orang Itu Bisa Menyihir Seekor Burung Gereja Dan Hamba Yakin Besok-besok Kedua Orang Itu Bisa Menyihir Burung Beyo Menjadi Burung Nuri Kalau Tidak Percaya Tunggulah Besok Di Istana Baginda Akan Menyaksikan Sendiri Betapa Hebatnya Sihir Mereka Sambil Berkata Begitu Abu Nawas Mengelus Seekor Burung Beyo Yang Bertengger Di Depan Jendela Rumahnya Burung Beyo Itulah Yang Akan Dibuat Menjebak Kedua Pengawal Bengis Istana Pagi-pagi Sekali Abu Nawas Sudah Tiba Di Istana Dia Membawa Burung Beyo Di Tangannya Di Depan Gerbang Lagi-lagi Dia Dicegat Oleh Pengawal Ada Perlu Apa Lagi Kau Disini Kedua Pengawal Kembali Menghardik Abu Nawas Ada Perlu Apa Lagi Kau Disini Kedua Pengawal Kembali Menghardik Abu Nawas Sudah Kup Bilang Kau Tidak Akan Bisa Bertemu Baginda Ucap Sang Pengawal Maaf Kemarin Aku Keliru Aku Sebenarnya Hendak Memberikan Burung Beo Ini Kepada Baginda Raja Tapi Aku Keliru Mengambilnya Baginda Pasti Marah Mendapat Kiriman Burung Nuri Itu Semua Orang Tahu Baginda Sangat Benci Burung Nuri Dia Pernah Tersesat Di Hutan Gara-gara Burung Nuri Keparat Itu Maafkan Aku Aku Telah Membuat Baginda Marah Gujuk Abu Nawas Seolah-olah Cerita Itu Benar-benar Terjadi Taruh Lah Saja Disitu Biar Aku Nanti Yang Akan Menyerahkan Kepada Baginda Raja Perintah Pengawal Istana Terpengaruh Bujukan Abu Nawas Kedua Kaki Tangan Abu Dahi Itu Menukar Burung Beo Dengan Burung Nuri Setelah Itu Mereka Menyerahkan Kepada Baginda Keduanya Bersukarya Karena Sebentar Lagi Abu Nawas Pasti Akan Mendapat Hukum Yang Setimpal Dari Baginda Pikir Mereka Setelah Menerima Burung Nuri Itu Dari Kedua Pengawal Istana Baginda Terperangah Kaget Ternyata Benar Apa Yang Dikatakan Abu Nawas Kedua Pengawal Ini Bisa Menyihir Alias Menggelapkan Barang Yang Bukan Haknya Ini Nurinya Mana Beonya Sindir Baginda Yang Langsung Membuat Wajah Kedua Pengawal Itu Pucat Pasih Belum Sempat Kedua Pengawal Itu Menjawab Baginda Raja Langsung Menitakan Perintah Yang Tak Disangka Sangka Karena Hasil Kerja Yang Sangat Bagus Kalian Berdua Aku Beri Hadiah Hukuman Cambuk Masing Masing 50 Kali Perdana Menteri Abu Dahi Yang Menyaksikan Kejadian Itu Kini Hanya Bisa Tertunduk Lesu B�� Tuan 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 Terima kasih.